hai 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 Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Maaf saya baru bergabung. Untuk teman-teman semua belum pada masuk juga ya Pak. Mungkin kita coba tunggu sebentar lagi. Kan waktunya belum 8.45. Saya lihat juga Pak Dekan belum masuk juga. Selamat pagi semuanya. 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 Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. kita hadir ya. belum terima kasih. selamat pagi semuanya. 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 pagi semuanya. baik, semuanya. yang terima kasih. selamat pagi semuanya. yang terima kasih. selamat pagi semuanya. baik, baik, terima kasih. kepada panitia. Bismillah. Bismillah. terima kasih. yang terima kasih. selamat pagi semuanya. selamat pagi semuanya. terima kasih. hari ini. hari ini merupakan hari penyelenggaraan webinar edukasi kesehatan dalam menangani stres pada masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya yang merupakan suatu kegiatan yang perlu kita syukuri karena kegiatan ini merupakan kolaborasi kegiatan pertama kita antara Kakak Ilmu Keluargaan Sekolah Formasi ITB dengan segenap instansi dan masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya. Sebelum memasih rangkaian acara, singkat saya mengapresiasi dan berterima kasih kepada Ketua Satgas Penanganan COVID-19 yaitu Bapak Sekda Kabupaten Tasikmalaya berserta dengan tim yang diwakili oleh Bapak Kurnia yang sudah membantu dalam proses pelaksanaan kegiatan ini. perlu diketahui bahwa kegiatan webinar ini dinaungi oleh LPPM Sekolah Formasi ITB tahun 2020. Semoga selanjutnya kita dapat bekerja sama kembali dalam mengatasi COVID-19 di Kabupaten Tasikmalaya. Singkat kata, besar harapan kami acara ini nantinya dapat berjalan dengan sukses dan dapat menularkan manfaat daripada acara ini kepada halayat umum dan saudara-saudara kita lainnya. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua pihak yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk mengusiasikan acara ini. Selamat mengikuti acara webinar ini. Tetap semangat dan sehat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ibu. Selanjutnya bertepatan dengan kehadiran Pak Sekda, kami beri waktu untuk memberikan sambutan dari Sekda Kabupaten Tasikmalaya Sekda Kabupaten Tasikmalaya sekalian kebiasaan penanganan COVID-19 oleh Dr. Haji Muhammad Zain. Kami persilahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya bisa bergabung walaupun sedang di Kecamatan Bojong Gambir. Hari ini saya menyampaikan apresiasi atas terserenggaranya kegiatan ini karena di Kabupaten Tasikmalaya masih sangat banyak masyarakat yang perlu mendapat sentuhan. Dengan pandemi COVID-19 bukan hanya beban fisik, tapi sangat banyak yang bersifat pesihis. Untuk itu kami sampaikan terima kasih kepada Pak Profesor dan seluruh tim yang bisa secara langsung untuk hadir dan memberikan edukasi secara utuh kepada masyarakat Kabupaten Tasik. Jadi kami sangat bahagia sekali dan harapan kami bisa terus kemudian banyak hal yang mungkin nanti bisa kita tindak lanjuti bersama dan hari ini sudah dimulai maka kami ucapkan terima kasih dan mohon kerjasamanya untuk terus kita lakukan sehingga Kabupaten Tasikmalaya bisa bebas dari segala bentuk trauma yang ada di masyarakat. Benar gempa kan? Maka untuk itu kami sangat berharap sekali lagi kerjasama ini terus berjalan bisa kita lakukan bersama-sama sehingga sekecil apapun persoalan yang ada di masyarakat bisa terjawab dan bisa hadir pemerintah ketika masyarakat membutuhkannya. Untuk itu hari ini dan seterusnya kami sangat mengharapkan kerjasama untuk melakukan berbagi upaya yang berkesinambungan sehingga Tasikmalaya betul-betul bisa bebas dari segala bentuk problem masyarakat karena masalah sosial itu saya rasa harganya sangat mahal. Maka untuk itu saya selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya menyampaikan sekali lagi apresiasi kepada semua pihak Pak Profesor dengan tim yang hari ini bisa melakukan kerjasama dengan Kabupaten Tasikmalaya. Maka dengan mengharap pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala hari ini saya menyampaikan apa sebuah harapan untuk terus dimulai upaya-upaya yang konkret yang dapat secara langsung dirasakan oleh masyarakat. Mungkin itu yang disampaikan kurang lebihnya mohon maaf terima kasih atas segala perhatian dan kerjasamanya mudah-mudahan kita terus bisa melakukan yang terbaik dan memberikan kemaslahatan kepada masyarakat secara utuh. Mungkin itu terima kasih terima kasih Bapak selanjutnya ada sampaikan dan pembukaan acara dari Bapak Dekan Sekolah Farmasi kepada Profesor Tikatut Adiana kami persilahkan. Terima kasih Saudara Sri Bapak Doktor Haji Mohamad Zen selaku sekta sekaligus Ketua Tim Satgas COVID Pemerintah Kabupaten Taksipong Layang saya hormati terima kasih sekali dan Pak Samsul Bahari serta Bunia serta Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati di pagi hari ini ini merupakan sebuah kegiatan yang sangat-sangat positif kenapa demikian jadi masalah pandemi COVID ini bukan saja masalah kesehatan tapi sudah meluas ke berbagai dimensi jadi awalnya memang dimensi kesehatan kemudian dimensi ekonomi termasuk pendidikan dan mungkin nanti akan masuk ke dimensi sosial kalau kita tidak tangani dengan baik maka dengan demikian memerlukan juga pendekatan-pendekatan penyelesaian permasalahan secara komprehensif dan holistik juga jadi tidak hanya berbasis masalah kesehatan tapi masalah sosial perlu kita antisipasi masalah-masalah yang lain ekonomi dan juga masalah-masalah spiritual itu penting sekali karena kita tidak hanya apa namanya hidup seutuhnya dari sisi aspek kesehatan atau aspek ekonomi atau aspek yang lain itu tapi merupakan sebuah rangkaian yang sangat holistik maka kehadiran dalam acara ini menjadi sangat penting untuk memberikan atau memperkaya dari satu aspek atau beberapa aspek untuk melihat secara utuh permasalahan-permasalahan ini sehingga bisa kita selesaikan secara komprehensif demikian dan juga disini hadir apa namanya para praktisi dan juga akademisi untuk memberikan saran atau sumbang saran dari sisi praktisnya bagaimana dari sisi akademisi atau dari sisi teoritisnya bagaimana sehingga ketemu suatu solusi yang lebih komprehensif demikian saya dapat sampaikan dan supaya tidak terlalu lama maka dengan ini acara pengabdian masyarakat antara sekolah farmasi TB yaitu kakak kehilmuan olahraga dan juga bekerjasama dengan pemerintah daerah kebupaten tersip melayar dengan resmi saya buka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pak ketut sebelum memasuki acara selanjutnya mari kita foto bersama terlebih dahulu untuk itu untuk bapak dan ibu mohon menyalakan kameranya ya belum semua kita mulai saja untuk ini monitoring dari saya apa ya jadi ada beberapa orang lagi yang belum aku buka oke untuk slide pertama satu dua satu lagi satu dua oke terima kasih sudah di dua halaman ini selanjutnya memasuki acara inti yaitu pengaparan materi oleh para narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab yang dipandu secara langsung oleh dokter Andos Dodi Abdul Karim MPD selaku moderator kepada Bapak Dodi kami perserahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih salam sehat buat semuanya Alhamdulillah kesempatan pagi ini kesempatan yang sangat mahal bagi saya secara pribadi jadi hari ini kesempatan pertama yang akan menyampaikan pemateri adalah Pak Dekan ini kalau biasa main bola beliau ini pemain lapangan tengah kalau saya sih spesialnya di penjaga gawang kemudian kurikulum VT yang kami terima dan kalau kami bacakan ini tidak akan selesai siang ini jadi hanya sebagian sajalah yang bisa saya sampaikan saking banyaknya pengalaman penelitian beliau yang jelas beliau ini kelahiran masih muda bulan Mei tahun 68 ini tiga tahun di bawah saya kemudian asli dari Bali kemudian menjadi guru besar di ITB ini sejak tahun dua ribu eh tujuh belas tujuh belas apa ya ya 2017 jadi guru besar di ITB dan saya kira syarat sekali berbagai penelitian yang di apa yang dilakukan oleh beliau di dunia nasional walaupun di internasional saya kira itu yang bisa disampaikan kemudian topik yang utamanya adalah yang akan disampaikan pagi ini harmonisasi nutrisi dan aktivitas fisik saya kira ini sangat bermanfaat sekali sebetulnya ini yang kita harapkan untuk atlet-atlet yang pernah kita mimpikan untuk mendapat ceramah dengan materi seperti ini baik terima kasih saya kira kami persilahkan Pak Pro Ketut untuk menyampaikan kalau di 30 menit Pak ya oke jadi tinggal diingatkan saya kalau nanti waktunya sudah mau hampir habis ya ya Pak bisa saya share screen sudah bisa ya oke terima kasih sudah kelihatan iya oke terima kasih ya kemudian suara saya jelas kedengaran jelas bagus Pak ya terima kasih Bapak Bapak Ibu sekali lagi Bapak Sekda Dr. Haji Muhammad Zen yang saya hormati serta Bapak Ibu hadirin jadi sesuai dengan topik dan pesanan Panitia saya akan berbicara mengenai nutrisi dan aktivitas fisik dalam meningkatkan kualitas derajat sehat dan sedikit tentang stres karena memang itu merupakan satu kesatuan nanti untuk stresnya mungkin Ibu Nia dan tim akan memaparkan lebih jauh peran antara stres nutrisi aktivitas fisik untuk menjaga harmoni kita tadi ini sedikit tentang saya sudah dipaparkan oleh Pak Dodi dan sebenarnya Bapak Ibu mulai sekarang sebaiknya kita berorientasi kepada sehat bukan kepada sakit jadi mesti kita memberikan penekanan lebih banyak tentang sehat ya jadi kita harus tahu sehat itu apa jadi kalau kita lihat definisi menurut undang-undang kesehatan kemudian WHO konsep keilmuan seperti ekologi maupun sistem pengobatan tradisional yang ada saya mencoba mengekstraknya ternyata muncul satu kata bahwa sehat itu adalah harmoni atau seimbang dalam segala aspek baik itu dalam level fisik mental maupun spirit atau jiwa ada yang mengatakan dalam level sosial jadi intinya adalah harmoni atau seimbang dalam segala aspek maka kesehatan itu sifatnya adalah holistik seperti yang saya katakan beberapa kali bahwa kita harus melihatnya dari semua aspek karena kita bukan sesimpel teori tentang manusia bahwa manusia itu hanya kaitannya dengan fisik fisikis fisiruhis atau hanya mental saja atau bahkan spiritual saja tapi kita menyangkut semua aspek yang ada di alam semesta ini jadi itu harus kita catat bahwa sehat itu adalah harmoni atau seimbang dengan bahasa atau terminologi kesehatan biasanya sebut dengan homeostasis seperti itu nah catatan berikutnya adalah harmoni itu adalah sifatnya dinamis bukan statis jadi pekerjaan rumah kita berikutnya adalah bagaimana menjaga harmoni tersebut yang sifatnya dinamis artinya apa yang bisa berubah sewaktu-waktu bahkan dalam hitungan sepersekian detik itu bisa berubah karena saking fragile atau sangat sensitifnya dinamis halus holistik dan sensitif jadi bagaimana dengan semboyannya itu in harmonia progresio sebenarnya sesuatu semboyan yang sangat-sangat dalam maknanya artinya kesimbangan dalam kemajuan atau dinamika kan seperti itu maka apa namanya tip atau nasihatnya sangat sederhana jadi untuk dapat tetap sehat secara holistik maka kaedah-kaedah hidup sehat mutlak harus kita terapkan jadi kita harus memahami mengetahui maka disinilah pentingnya para akademisi para scientist untuk memberikan advice-advice atau saran-saran bagaimana caranya hidup sehat mulai dari bangun tidur sampai menjelang tidur kembali itu harus mestinya dalam kaedah-kaedah hidup yang sehat menyangkut apa saja semua menyangkut mulai dari aktivitas fisik pola makan sampai kegiatan mental maupun spiritual seperti itu nah terkait dengan kondisi yang sekarang kita alami di seluruh dunia yaitu dengan covid-19 jadi inilah sebenarnya fakta hidup kita sejak zaman purba bukan baru-baru ini Bapak Ibu jadi kalau kita lihat disini bahwa kita sebenarnya sudah terbiasa berdampingan dengan mikroorganisme organisme yang ada di sekitar kita bahkan ada di dalam tubuh kita ya jadi itu bukan sesuatu yang aneh atau yang asing atau yang baru pertama kali kita alami jadi apa yang sebenarnya faktanya faktanya adalah harmoni itu merupakan konsep besar bangun kehidupan kita di semesta ini termasuk dengan mikroorganisme apakah itu virus bakteri parasit maupun mikroorganisme yang lain nah faktanya juga di alam bahwa mikroorganisme tersebut ada yang menurut kita baik ada yang tidak baik baik dalam artian bermanfaat bagi kehidupan kita tidak baik sebenarnya kurang bermanfaat namun kalau kita bisa menelahai secara teoritis lagi semuanya memberikan kebaikan atau pelajaran bagi kita ya contoh katakanlah yang menyebabkan penyakit itu memberikan pelajaran bagi sistem kekebalan tubuh kita bahwa ada yang tidak beres di dalam tubuh kita gitu maksudnya bahwa kita harus hati-hati dengan pola hidup kita baik itu cara berpikir kita bagaimana mengelola stres baik itu cara makan kita bagaimana dengan diet kita baik itu dengan aktivitas fisik kita bagaimana apa namanya kegiatan olahraga kita kan seperti itu itu yang menjadi pelajaran penting nah inilah bapak ibu bahwa kita memang sudah berdampingan hidup di alam semesta ini dengan mikroorganisme baik itu di luar tubuh kita maupun di dalam tubuh kita kemudian nah nasihat yang paling penting juga di sini adalah feel more important than the seed artinya apa tanah lapang jauh lebih penting dari bibit unggul apa yang dimaksud dengan nasihat tersebut nah yang dimaksud dengan nasihat tersebut adalah sebaiknya kita berfokus kepada tubuh kita atau diri kita sendiri daripada kita berfokus pada hal-hal yang di luar tubuh kita nah yang disebut tanah lapang ini adalah tubuh kita sendiri sedangkan bibit unggul adalah sesuatu yang ada di luar tubuh kita termasuk mikroorganisme atau virus di sini ya bapak ibu jadi apabila tubuh kita kita pelihara sistem kekebalan tubuhnya supaya tetap kuat ya maka seganas apapun bibit penyakit atau bibit unggul tadi tidak akan pernah menyebabkan kita sakit atau disharmoni ya sebaliknya apabila tubuh kita lemah maka hanya sekedar angin biasa saja atau kejadian yang sangat tidak masuk akal bisa menyebabkan kita penyakit karena tubuh kita dalam keadaan tidak seimbang atau harmoni bapak ibu jadi ini yang dimaksud dengan feel more important than the scene ya tanah lapang jauh lebih jadi mulai kita menyadari betul bagaimana dengan tubuh kita apakah kita sudah beraktivitas olahraga dengan teratur kemudian apakah pola makan kita sudah sehat atau cara berpikir kita sudah yang positif seperti itu dan kemudian nah untuk mengetahui itu maka nasihat yang lain adalah ada yang mengatakan the best doctor is our own self dalam bahasanya Socrates menyebutnya naughty sultan kenalilah diri kita sendiri ya seperti yang saya katakan tadi terus berulang-ulang termasuk pada diri saya sendiri terus berulang-ulang apakah saya sudah mengenal bagaimana pola makan saya yang sehat apakah saya sudah mengenal cara hidup saya yang sehat apakah saya sudah mengenal bagaimana saya berpikir tentang diri saya sendiri tentang keluarga saya tentang tetangga-tetangga saya juga tentang karakter-karakter mental saya apa yang menjadi kebencian-kebencian saya apa yang menjadi kesedihan apa yang menjadi kesenangan dan kesukaan dan apa yang menjadi ketagihan-ketagihan dan itu harus secara jujur kita gali tentang diri kita sendiri untuk siapa? ya untuk diri kita sendiri bukan untuk orang lain karena the best doctor is our own self jadi sebenarnya kita yang paling tahu kapan kita merasa sakit kapan kita merasa capek kapan kita merasa kuat dan lain sebagainya sehingga ketika kita akan beraktivitas kita bisa menentukan dan memutuskan dengan cara bijak dan baik serta tepat tentunya nah disini ini terkait dengan dinamika harmoni tersebut inilah siklus hidup kita ya Bapak Ibu jadi tentu Bapak Ibu dapat apa namanya disini kita siapa yang dapat menentang atau menolak siklus hidup kita ini rasanya belum ada di alam semesta ini sebagai manusia ya mulai kita dilahirkan disini kemudian jadi bayi yang imut-imut kemudian mengemaskan tumbuh menjadi akil balik remaja kemudian menjadi matang dan dewasa dan kemudian kita tahu sendiri kita menua dengan nah harapannya jadi seni hidup harmoni adalah sebuah petualangan antara sehat dan sakit silih berganti tentu harapan kita lebih banyak sehatnya jadi dalam tahapan apapun kita nah dalam siklus ini ada dua yang kita sebut dengan siklus yang dapat kita ubah dan yang tidak dapat kita ubah yang tidak dapat kita ubah usia usia kita faktanya adalah semakin meningkat semakin tua jenis kelamin kalau kita dilahirkan laki-laki dengan karakter laki-lakinya kalau kita dilahirkan perempuan dengan karakter perempuannya walaupun sekarang teknologi sudah menerapkan operasi plastik operasi jenis kelamin tapi tetap dengan karakter dasar kita ketika kita dilahirkan demikian juga genetik dengan keturunan kita ya edukasi saya beli catatan di sini nah hal-hal yang menjadi penekanan kita atau fokus kita adalah faktor-faktor yang dapat kita ubah mulai dari gaya hidup kita lifestyle kemudian aktivitas fisik kegiatan olahraga kita pola makan kita lingkungan hidup kita apakah penuh dengan stres apakah di rumah di tempat kerja maupun di tempat-tempat di luar tempat kerja apakah itu penuh dengan stres apa misalnya di jalan bagaimana dengan bobot badan kita nah ini semua faktor-faktor yang semua kita ubah karena ini akan mempengaruhi harmoni kita dalam menjalani atau mengarungi usia kita selama kita hidup di semesta ini Bapak Ibu ini menjadi penting catatan kita dan memang untuk faktor yang tidak dapat kita ubah kita tidak bisa berbuat banyak kita terima sebagai anugerah dari Tuhan yang mahasiswa namun kita mempunyai kuasa untuk merubah faktor-faktor ini kira-kira demikian maka saya mengambil formulanya Einstein untuk memformulasikan siklus hidup yang harmoni tadi yang sifatnya dinamis saya mengambilnya adalah E sama dengan MC kuadrat ini adalah formula yang sangat ampuh yang melahirkan bom atum namun saya gunakan untuk memelihara harmoni kita E itu adalah ekwilibrium seimbang atau harmoni di sini jadi untuk mendapatkan keadaan yang ekwilibrium atau harmoni ini formulanya adalah MC kuadrat M itu men yaitu kita diri sendiri yang semuanya mempunyai bekal hidup yang tadi apakah itu usia, apakah itu jenis kelamin, apakah itu genetik dari keturunan kita dan yang lainnya itu adalah bekal hidup kita yang masing-masing berbeda dan unik sebagai modal dasar kita kita tidak dapat berbuat banyak dan mungkin tidak dapat mengubahnya dan kita harus terima dengan lapang dada seperti itu yang terpenting dari formula ini adalah C kalau C dalam Einstein itu kan kecepatan cahaya dikuadratkan lagi kecepatan cahaya kita tahu 36.000 km per detik bayangkan, besar sekali angkanya yang saya maksud di sini adalah circumstances C itu adalah lingkungan lingkungan hidup kita yang tadi yaitu faktor-faktor yang dapat kita ubah apakah itu pola makan aktivitas fisik stres kemudian lingkungan hidup dan juga bobot badan ini yang kita debat artinya apa di sini? artinya bahwa keseimbangan atau harmoni kita sangat dominan dipengaruhi oleh lingkungan bukan oleh modal dasar ini modal dasar ini ok, orang berbeda-beda namun tidak banyak menentukan bagaimana kita seimbang atau harmoni atau tidak namun yang paling penting adalah lingkungan ini artinya apa? artinya kuasa terhadap hidup kita adalah sepenuhnya tergantung kita yang dimana lingkungan yang akan kita ciptakan bagaimana kita akan hidup untuk tetap harmoni dari waktu ke waktu dari usia ke usia kira-kira demikian itu menjadi penting maka dalam slide ini saya memberikan penekanan lebih lanjut kepada lingkungan tadi circumstances sedangkan kepada men atau genetiknya kita tidak berbuat banyak maka satu-satunya jalan adalah mengembangkan permikiran positif untuk dapat menerimanya secara lapang dada namun kita akan dapat ubah dengan cara ini mengubah lingkungan kita yaitu stres pola makan, diet dan juga aktivitas fisik atau sport ya dimana stres jadi dalam sistem pengobatan tradisional dikatakan sudah penyebab disharmoni atau pesakit yang utama itu adalah pola pikir atau stres yang kedua adalah pola makan digabung dengan aktivitas fisik ya jadi kalau stres disini bisa mempengaruhi semua nanti baik itu fisik, mental, perilaku maupun pikiran kita kalau kita stres maka jangan-jangan kita terus terpapar dengan stres itu tidak baik baik itu di rumah di tempat kerja maupun di lingkungan di jalan di tempat hiburan dan lain sebagainya jadi itu makanya sering orang mengatakan bahwa saya itu orang yang easy going karena memang benar saya tidak ingin stres jadi seberat apapun pekerjaan-pekerjaan yang ada sebisa mungkin saya tidak akan menjadi stres dan dapat kita selesaikan dengan baik karena ini akan mempengaruhi semua ya kita kurang percaya diri tidak bisa fokus berpikirnya kemudian tidak bisa mengambil keputusan secara tepat nah kalau pola makan kenapa menjadi penyebab nomor dua karena paling tidak tiga kali sehari kita makan nanti kita lihat nah masalah berikutnya adalah obesitas nanti kita lihat data-datanya sedangkan aktivitas fisik ini sudah menjadi kewajiban kita formulanya sederhana bukan yang paling penting itu adalah apa durasinya frekuensinya intensitasnya intensitasnya tidak usah tapi ini buktinya sudah jelas pejalan kaki yang aktif dengan pejalan kaki yang tidak aktif cuman hanya sekedar pejalan kaki ini angka kejadian untuk sakit ini kecil jauh lebih kecil dibandingkan dengan pejalan kaki yang tidak aktif hanya sekedar pejalan kaki Bapak Ibu maka yang menjadi catatan adalah cukup 35 menit sampai 45 menit per hari lima kali seminggu dan saya sudah mempraktekkan saya sudah 6 hari berturut-turut telah raga sekedar 35 sampai 45 menit Bapak Ibu karena saya tidak ingin hanya berteori tapi mempraktekkan dan saya mendapatkan manfaatnya secara langsung mudah-mudahan Bapak Ibu sadar betul tentang hal ini untuk segera mulai dari sekarang kalau belum kalau sudah mari kita jaga keteraturannya nah sedikit ini kesehatan dan stres jadi orang mengatakan life is really simple but we insist on making it complicated hidup itu memang sebenarnya sangat sederhana namun kita yang kadang-kadang membuatnya menjadi sangat kompleks seperti itu ya mari kita buat hidup itu sederhana Bapak Ibu karena apa fakta membuktikan disini hubungan stres dengan kesehatan mental dan fisik ini stres dengan kesehatan mental jelas sekali ya peluang terjadinya kesehatan mental akibat dari stres itu meningkat terutama ketika kita sudah merenjak dewasa karena mungkin sifatnya permanen sedangkan kalau anak-anak ini sifatnya masih sangat dinamis maka dia bisa menurun ya nah stres tidak hanya berhubungan dengan mental ini berhubungan dengan kesehatan fisik Bapak Ibu ya ini jelas ya terutama ketika kita sudah cukup berusia ini mungkin karena kita susah sekali melupakan sehingga ini akan berpengaruh kesehatan fisik juga Bapak Ibu ya itu jadi penting bahwa stres harus kita kelola mulai dari sekarang dengan baik karena itu akan mempengaruhi kesehatan mental kita dan juga kesehatan kita secara fisik ya paling tidak sistem kekebalan tubuh kita akan terasa turun maka sangat penting sekali dalam masa Covid-19 ini sebaiknya kita mengurangi informasi-informasi tentang Covid yang tidak jelas ya karena itu bukan meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita justru akan menurunkan sistem kekebalan tubuh kita sehingga mempengaruhi kualitas kesehatan kita secara umum bukti yang lain Bapak Ibu disini adalah dengan berpikir positif kesehatan mental dengan kemampuan untuk memaafkan semakin besar kemampuan kita untuk memaafkan maka kesehatan mental kita semakin baik ini contohnya ini yang biru ini adalah kemampuan orang untuk memaafkan apapun itu yang menimpa dirinya ya semakin besar maka kesehatan mentalnya semakin baik sedangkan semakin rendah kita mempunyai kemampuan untuk memaafkan maka kesehatan mentalnya semakin jelek ini penelitian sudah jadi mari kita membiasakan diri untuk memaafkan apapun itu ya Bapak Ibu karena agama kita juga mengajarkan hal yang begitu dan mungkin yang lain penting adalah kualitas tidur Bapak Ibu kita semua sama baik itu yang kaya maupun yang miskin baik itu yang muda maupun yang tua yang mempunyai jabatan atau yang tidak mempunyai jabatan sama-sama diberikan harta oleh Tuhan Yang Maha Esa yaitu waktu 20 jam sehari tidak ada yang diberikan lebih dari 24 jam atau kurang dari 24 jam nah dalam 24 jam tersebut ada waktu untuk kita beristirahat atau tidur Bapak Ibu ya maka pastikan dalam 24 jam itu kita memang sepen atau berikan untuk tidur paling tidak 7-8 jam sehari karena disini fakta membuktikan ini tekanan tidur yang rendah ini tekanan tidur yang tinggi artinya penuh dengan stres dan kurang tidur Bapak Ibu apa yang terjadi ya rasa kantuknya jauh lebih meningkat pada orang yang kurang tidur jelas namun yang terakhir adalah memori kemampuan untuk bekerja ya ini jauh menurun dibandingkan dengan yang waktu tidurnya cukup bagus dan mungkin aktivitas dari gelombang otaknya ini cenderung stabil dalam perjalanan waktu dalam 24 jam namun bagi orang yang kekurangan tidur akan sangat melonyak tajam ya ini penting jadi maka saya bilang jadi kalau memang udah waktunya tidur mau sebanyak apun pun kegiatan besok atau lusa itu adalah hal yang masih akan datang seberat apapun kegiatan yang sudah lewat saya lupakan karena sudah lewat kita tidak bisa berbuat apa-apa makanya disebutnya adalah hari yang sudah lewat disebut pas maka hari yang akan datang disebut dengan future maka hari sekarang disebut dengan present give adiah maka kita harus berorientasi pada yang sekarang kalau memang waktunya tidur kita tidur kalau memang waktunya beraktifitas kita beraktifitas kira-kira demikian nah bagaimana dengan diet atau pola makan ini ada orang mengatakan Thomas Alva Edison mengatakan the doctor of the future will no longer treat the human with drug but rather will cure with prevent disease with nutrition jadi kita tadi seperti yang saya katakan di awal bahwa kita sebaiknya berorientasi pada sehat bukan pada sakit itu dengan cara apa? memeliharanya meningkatkan atau mempromosikan dan juga mencegahnya untuk tidak sakit itu yang penting dengan apa? salah satunya dengan nutrisi atau diet dan disini membuktikan bagaimana sarapan itu penting penelitian ini menemukan bahwa makan tiga kali adalah yang paling baik dibandingkan makan dua kali atau makan lebih dari tiga kali karena apa? karena sarapan itu memegang pertahanan penting Bapak Ibu orang yang sarapan maka saya sekarang anak-anak saya saya paksa harus sarapan karena sarapan lah merupakan bahan baku kita untuk aktivitas dari pagi sampai siang 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 nanti akan dibantu dengan makan siang untuk beraktivitas siang sampai sore kalau makan malam itu boleh sedikit porsinya karena kita hanya tinggal istirahat jadi kini sudah membuktikan bagaimana berat badan kita juga lebih baik bagi orang yang breakfast sarapan dengan orang yang tidak sarapan demikian juga lingkar pinggang disini lebih baik orang yang sarapan dengan orang yang tidak sarapan karena cenderung apa? cenderung orang yang tidak sarapan mempunyai alasan bahwa saya belum sarapan jadi sebelumnya nanti dia akan makan tanpa terkendali atau terkontrol maka akan mempengaruhi berat badan dan juga lingkar pinggang ini yang membuktikan nah demikian juga dengan profil biokimia di dalam tubuhnya baik itu glukosa kadar hormon insulin yang akan mengantarkan penyakit yang lain misalnya contohnya diabetes melitus ya Bapak Ibu bagaimana pentingnya sarapan dengan yang bukan sarapan jadi sarapan ini memberikan profil hormon insulin yang lebih baik demikian juga pengaturan dari minggu ke minggu glukosa darah yang lebih baik sehingga tidak akan mengalami atau sedikit lebih rendah akan mengalami kondisi diabetes melitus seperti itu Bapak Ibu ya ini penting sekali maka saya sesibu apapun pasti sarapan karena apa karena kalau tidak sarapan pasti nanti jam 9 jam 10 tidak bisa konsentrasi untuk mengerjakan karena buruk lapar sedangkan kita harus kerja kira-kira demikian ya kemudian waktu makan juga penting disini ya waktu makan jadi makan larut malam ini yang ya ini yang tidak maka waktu makan karena memang malam kan waktunya kita istirahat terutama sistem pencanaan kita yang dari pagi kita sudah beri makanan maka jangan terlalu larut malam karena memang waktunya secara biologis kita adalah istirahat maka penting sekali jadi orang yang makan larut malam ini kondisi kesehatannya lebih jelek secara statistik semuanya bermakna dibandingkan orang-orang yang tidak makan larut malam artinya sekitar paling telat jam 7 malam ya jadi nah setelah di atas jam 7 adalah waktu kita untuk istirahat kegiatan-kegiatan yang ringan untuk mengantarkan kita menjelang istirahat panjang sampai pagi kira-kira demikian jadi penting sekali nah bagaimana dengan komposisi makanan itu memang sangat dinamis sesuai dengan perjalanan usia kita ya dan yang paling penting adalah komposisi antara makronutrisi dengan mikronutrisi nah makronutrisi itu apa yaitu karbohidrat lemak dan protein itu menurut saya adalah wajib ada mikronutrisi walaupun sedikit kita perlukan namun juga penting apa itu suplemen mineral vitamin elektrolit air itu penting juga itu yang harus kita perhatikan bagaimana jadi kalau karbohidrat dan serat kita dapat dari mana dari sayuran nasi gandum kentang kemudian kalau lemak dari susu bisa ya dari minyak kemudian kalau protein dari daging-dagingnya baik itu nabati maupun hewani itu menjadi patokan kita sebenarnya nah memang sesuai dengan usia kalau masa pertumbuhan karbohidrat kita butuhkan antara 55 sampai 65 persen dari komposisi makanan kita protein sekitar 35 persen karena memang masa pertumbuhan dan juga sisanya adalah lemak dan mikronutrisi kira-kira demikian nah jadi dalam pola makan empat hal penting ini untuk kita dapat harmoni pada level sistem pencernaan Bapak Ibu yaitu sistem pencernaan kita harus jaga dengan baik maka salah satu tip praktis yang akan saya memberikan disini adalah apa biasakan minum air putih ketika kita bangun cukup satu gelas baik itu yang dalam suhu kamar atau rada hangat saya sudah buktikan sekitar 5 bulan terakhir kenapa karena bangun pagi adalah masanya masa pembuangan dari apa yang kita makan mulai dari siang sampai sore biasanya kan kita tidak buang ya ini akan dibuang dieksekresi pada pagi hari nah ini dapat disimulasi dengan minum air putih satu gelas ya fungsi sistem pencernaan kita kemudian kita harus memahami genetik dan usia kita tadi ya bagaimana karena ini akan memahor fungsi sistem pencernaan kita dan yang berikutnya adalah frekuensi dan waktu makan tadi sudah dikatakan tiga kali sehari itu paling bagus waktu makan jangan terlalu larut malam sudah komposisi jenis makanan berapa komposisi serat berapa kambrohidrat berapa protein berapa lemak dan berapa mikronutrisi yang lain empat ini akan menentukan ya pasokan nutrisi ke dalam tubuh kita yang akan kita gunakan untuk menjadi energi pikiran membuat sistem kekebalan tubuh membuat sel-sel baru jaringan-jaringan yang tadinya sudah mati organ-organ dan juga aktivitas fisik kita dan ini yang akan mengantarkan kita kepada harmoni Bapak Ibu ya nah bagaimana dengan kesehatan dan olahraga ya ada orang mengatakan ya those who think they have not time for bodily exercise will sooner or later have to find time for illness jadi orang yang berpikir bahwa dia tidak punya waktu untuk beraktivitas fisik atau berolahraga maka cepat atau lamat dia harus mempunyai waktu untuk sakit itu artinya nah daripada saya mempunyai waktu untuk sakit mending saya mempunyai waktu untuk olahraga kalau saya berprinsipnya demikian Bapak Ibu semoga Bapak Ibu mempunyai prinsip yang sama dengan saya nah ini menurut physical activity guideline for Americans bahwa paling tidak ada sembilan manfaat olahraga dia akan meningkatkan kesempatan untuk berusia lebih panjang dan lebih sehat penelitian sudah membuktikan tadi ya jadi mencegah penyakit jantung stroke hipertensi dan dyslipidemia mencegah timbulnya atau berkembangnya kanker termasuk kanker kolon tadi sudah disampaikan payudara paru-paru dan kanker rahim mencegah dan mengontrol diabetes melitus tipe 2 itu sudah penelitiannya banyak juga mencegah kerapuhan keroposan tulang termasuk patah tulang ya kemudian meningkatkan keseimbangan dan kemampuan kognitif jauh lebih mudah berkonsentrasi ya dan berdaya tahan tinggi mengurangi gejala depresi kecemasan kalau saya habis olahraga mood saya pasti enak plong ini jelas jadi meningkatkan mood menjaga dan mengatur bobot badan ya sampai sekarang bobot badan saya masih normal meningkatkan kekuatan jantung ini paling tidak ada 9 poin dan masih banyak poin-poin yang lain Bapak Ibu memanfaat dari olahraga dan ini ini beberapa bukti membuktikan ini orang yang tidak aktif menjadi aktif terjadi penurunan kemungkinan sakit namun jauh lebih baik orang yang tadinya apa namanya tidak aktif menjadi aktif ini orang yang tidak aktif tetap tidak aktif kemampuan ketahanan terhadap penyakit ini menurun drastis ini jadi sama-sama tadi orangnya tidak aktif tapi begitu yang sebagian kelompok menjadi aktif sebagian lagi tetap tidak aktif beda sekali ya demikian juga dengan apa namanya tidak beraktifitas dengan orang beraktifitas dengan frekuensi atau intensitas sekian juga berbeda banget ya jadi ketahanan terhadap penyakit ini meningkat ini yang tadi saya pakaian jadi subyek secara sekontra tidak aktif secara fisik akan terus mengalami penurunan ketahanan terhadap penyakit ya subyek yang tidak jarang atau jarang beraktifitas fisik mengalami penurunan ketahanan terhadap penyakit jelas sekali jadi mau bukti apa lagi Bapak Ibu ini jelas ya maka mulai sekarang mulailah kita aktif secara fisik untuk memelihara kesehatan kita nah ini Bapak Ibu tadi hubungan olahraga dengan kanker kolon kesannya jauh ya apa hubungannya kanker dengan aktivitas ternyata disini membuktikan dengan kegiatan olahraga baik cenderung yang intensitasnya sedang atau moderat ini akan menurunkan risiko terkenanya kanker kolon karena apa tadi karena dia akan meningkatkan peredaran darah ke seluruh tubuh salah satunya sistem pencanaan maka akan meningkatkan proses kas regenerasi sistem pencanaan utama yang sudah rusak akan diganti yang sakit juga akan diperbaiki dan lain sebagainya dan itu akan memperbaiki fungsi sistem pencanaan kita pembuangan ratur dan lain sebagainya salah satu tipnya tadi adalah dengan minum satu gelas air setiap pagi dan saya itu lakukan tidak menunggu lama langsung sudah pengen ke belakang ini akan membersihkan sistem kolon kita yaitu khusus besar kita sehingga kita akan mengurangi risiko terkena penyakit kanker kolon apalagi karena apa? karena dengan olahraga selera makan saya pasti baik teratur dengan begitu pembuangannya juga akan teratur jadi olahraga secara tertentu dengan intensitas sedang menunjukkan risiko relatif terkena kanker paling rendah jelas Bapak Ibu mau bukti ilmiah apalagi kan tadi jadi kalau saya gabungkan faktor-faktor ketiga itu baik stres aktivitas fisik mempunyai pola makan itu adalah merupakan lingkungan dan ini genetik apa yang terjadi? kondisi yang paling umum sekarang tadi namanya sindrom metabolik Bapak Ibu dyslipemia diabetes mellitus tipe 2 hipertensi hiperkoagulasi ini fakta sudah membutuhkan Bapak Ibu jadi 10 penyebab kematian di dunia ini penyakit jantung stroke paru-paru kanker demikian juga di Indonesia tahun 2014 Bapak Ibu ya ada 46% disini ada stroke jantung diabetes mellitus hipertensi ini semuanya penyakit-penyakit sindrom metabolik yang awalnya dari faktor ini stress aktivitas fisik dan diet nah Bapak Ibu oke ini tinggal 2 sliders ya ini Bapak Ibu jadi bagaimana peran penting iman dan imun mungkin ditambah nanti jadinya aman ya Bapak Ibu dengan ikhtihar doa tabah pasrah itu pada level iman ini akan memperkuat mental kita 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 akan jauh menjadi lebih tenang lebih nyaman lebih rileks dan lebih siap dan ini akan memberikan dampak positif pada pikiran kita kita akan cenderung berpikir positif dan kita harus terus pelihara terus lebih hawas rasional semangat ya dan ini dengan iman mental dan mind yang baik ini akan mempengaruhi fisiologi jadi fungsi-fungsi dari organ-organ tubuh kita kita akan lebih banyak memproduksi hormon endorfin seperti morfin yang memang ada dalam tubuh kita yang akan memberikan kita kesenangan rasa rileks dan tenang growth hormone itu hormon pertumbuhan semua sistem organ kita selera makan kita bagus dan fungsi organ kita menjadi normal semuanya untuk menjaga harmoni kita dan sebaliknya hormon stres kita akan menurun nah secara fisik ini akan memberikan kita kesehatan semangat dan antresias dan ini kita perlu jaga dengan nutrisi sport gaya hidup dan lingkungan yang sehat dan baik nah sebagai penutup disini inilah kalau kita ingin menjadi manusia seutuhnya saya sering formula kita sederhana Bapak Ibu yaitu 4 R 4 olah R yang pertama olah raga yang kedua olah rasa yang ketiga olah rasio dan yang keempat adalah olah roh nah kalau untuk olah roh saya tidak perlu mengajari Bapak Ibu apalagi yang masyarakat pendatasik ini adalah sudah menjadi ikonnya ini kita lihat olah raga frekuensi dan durasi intensitas kita perhatikan pola makan dan gaya hidup secara fisik ini harus kita lakukan jadi olah rasa berpikir positif empati tengang rasa solidaritas kita tingkatkan bertoleransi dan kebersamaan karena sejatinya kita tidak bisa hidup sendiri Bapak Ibu jadi ini dua hal ini baru dua nah yang ketiga olah rasio kita dibekali pikiran Bapak Ibu dengan meningkatkan apa? literasi terhadap ilmu pengetahuan teknologi budaya finansial dan juga informasi teknologi supaya kita tidak mudah di tunggangi oleh hok berita-berita yang tidak benar dan lain sebagainya maka literasi ini perlu kita tingkatkan Bapak Ibu tidak hanya sekedar copy paste kemudian share dan lain sebagainya kita harus memilah mana yang benar mana yang tidak benar Bapak Ibu dan kemudian olah roh dengan rajin sembahyang berdoa berderma tahajud berciki dan juga meditasi nah untuk kita ingin menjadi manusia seutuhnya tidak boleh ambil satu aspek satu aspek ini keempat aspek ini Bapak Ibu cinti olahraga maka tidak heran kalau di pesantren pesantren itu ada kegiatan bela diri dan lain bukan untuk membela dari serangan musuh tapi sebenarnya untuk memperkuat daya tahan para cantri olah rasa sudah pasti olah rasio perkembangan perembangan teknologi harus kita ikuti dan olah roh sudah pasti Bapak Ibu ini saya titip pesanan yang terakhirin adalah inilah empat OR ini perlu kita terus kembangkan demikian Bapak Ibu peparan saya mohon maaf kalau ada yang kurang makanan terima kasih atur nuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh terima kasih Pak Ketut Prof Ketut ini kalau dari waktu pas sekali kayaknya sudah menghitung ini baik ini kita buka langsung sesi pertanyaan saja ya ya sesi pertanyaannya tidak pakai tapi langsung siapa buka kamera saja untuk bertanya ada yang akan disampaikan Monggo silahkan didubikin kalau tidak ada boleh siapa saja ya dari peserta dari Tasik atau kalau boleh saya yang nanya silahkan Pak iya begini Pak mungkin ini obrolannya sudah beberapa tahun yang lalu Prof ya sebelum jauh sebelum Covid ini saya masih ingat ketika bicara kita tentang atlet yang ideal itu makan enak apa makan makan enak makan sehat atau apa istilahnya itu saya sampai lupa lagi tuh ya maka saya sering mengatakan yang ideal itu adalah makan sehat dan enak jadi kedua parameter itu harus terpenuhi Pak Dody kenapa saya tidak katakan sehat ya karena itu dibutuhkan oleh tubuh kita enak juga dibutuhkan oleh tubuh kita karena kegiatan makan itu tidak hanya kegiatan fisiologis dan fisik tapi juga kegiatan fisikologis fisikis mental jadi enaknya itu adalah untuk unsur mentalnya sedangkan penemanya sehatnya itu untuk unsur fisiologis dan fisiknya kita ambil contoh ya kita hanya membayangkan rujak atau bakso bagi yang suka rujak atau bakso bagi yang suka bakso kan cuman membayangkan saja makanannya belum ada apa yang terjadi dengan rongga mulut kita dan juga di lambung kita pastanya ada dinding mulut yang basah kan karena apa karena kita sudah mulai membayangkan itu kan levelnya level fisikis kita sudah membayangkan bakso dengan campuran sambalnya kemudian sausnya bakso uratnya dan lain kita sudah membayangkan pada level mental tapi secara fisiologis sudah disiapkan yaitu air liur itu adalah ensim-ensim pencernaan isinya demikian juga asam lambung kita sudah mulai disiapkan kalau nanti datang makanan tidak sesuai dengan harapan kita secara mental maka ini akan tidak bekerja dengan baik itulah yang saya bekankan kenapa makanan atlet atau makanan siapa saja pun itu harus sehat dan enak maka saya sering menyalankan menu di rumah sakit harusnya ada satu unsur lagi yaitu unsur enaknya tidak hanya sehatnya makanya kalau rumah sakit di Jepang jadi begitu pasiennya bisa makan tidak akan memberi keterbatasan terbatasan yang begitu strik kenapa? karena disadar betul bahwa makanan yang sehat bagi tubuhnya adalah makanan yang juga enak bagi kebutuhannya seperti itu jadi dua parameter itu mutlak harus di apa namanya dipenuhi Pak Dodi untuk mendapatkan manfaat yang optimal kita kira demikian Pak Dodi iya Pak Prof makasih makasih kemudian ini kita kadang dalam pola istirahat pola tidur ideal itu antara tadi ya 7 jam per hari ini seringkali durasinya 7 jam itu tidak full tapi terbagi menjadi 2 atau terbagi menjadi 3 karena dia terbangun di tengah malam dan lain sebagainya tapi total-totalnya kurang dari 7 jam itu gimana Pak? ya pertama tadi saran yang saya sampaikan itu adalah kenalilah diri kita sendiri noti saoten ya jadi karena memang karakter kita itu dinamis kebutuhan tidur kita menjadi dinamis juga contohnya bayi yang baru lahir atau bayi tidurnya kira-kira berapa? 14 sampai 16 jam sehari ya memang baiknya memang tidur kalau enggak ibunya nggak bisa ngapa-ngapain nanti kalau nggak tidur-tidur bayinya kan gitu seperti itu tapi memang karakternya itulah jadi bayi sepenuhnya tidur 14 sampai 16 jam sehari untuk proses pertumbuhan secara cepat kan demikian gitu kemudian meningkatnya usia kebutuhan tidurnya mulai berkurang sampai secara rata-rata orang dewasa kebutuhan tidurnya antara 6 sampai 8 jam ya tapi secara anomali ada yang cukup tidur 4 jam tapi ada juga yang perlu tidur 9 jam kan gitu maka penting mengenali kalau saya kira-kira membutuhkan waktu antara 6 dan 7 jam dulu masih 7 jam tapi dengan meningkatnya usia kebutuhan tidur kita akan makin berkurang jamnya ya dan itu yang pertama kurang lamanya tidur yang kedua adalah mengenai kualitas tidur kualitas tidur itu adalah ada yang namanya rapid ice movement jadi ketika kita tidur bola mata kita bergerak berarti kualitas tidur kita kurang baik itu namanya ramp nah apabila bola mata kita tidak bergerak namanya non ramp non rapid ice movement itu kualitas tidur kita baik contohnya adalah ketika kita tidur kita penuh dengan mimpi berarti tidur kita kurang baik entah sesuatu yang masih kita pikirkan ke depan itu menjadi mimpi kita entah sesuatu yang sudah lewat terus kita ingat-ingat itu menjadi mimpi kita itu berarti secara mental kita tidak bisa istirahat nah ini penting kualitas tidur maka untuk meningkatkan kualitas tidur tadi adalah ya semacam itu menjadi penting kalau yang sudah lewat oke biarkan lewat yaitu mengembangkan pikir positif kalau yang sudah akan datang nanti kita pikirkan kalau memang waktunya istirahat kita istirahat maka itu akan meningkatkan kualitas tidur kita itu yang pertama yang kedua adalah kita rajin sembahyang tahajud atau berpikir positif atau meditasi itu akan memperpendek yang namanya rapid eye movement tadi maka sebenarnya kebutuhan tidur kita tidak sebanyak itu artinya apa kondisi-kondisi bola mata bergerak itu dihilangkan dalam proses kita tidur kita sepenuhnya tidur non-ramp deep sleep istilahnya tidur lelap itu sebenarnya kalau kita bisa tidur lelap pernah kan misalnya bapak ibu misalnya kecapean di siang hari pengen rasanya tidur berikan tidur begitu tidur 15-20 menit dia bangun segar bukar kenapa? karena dia masuk dalam waktu yang penuh itu ke dalam deep sleep maka di Jepang itu tidak melarang siswa atau mahasiswa atau seorang penitu tidur siang daripada dia melakukan kerjaan yang gak jelas kenapa? karena mungkin dia capek dia membutuhkan tidur dia dikasih tidur maka tidurnya gak akan lama siapa yang bisa tidur di kantor 2 jam sampai 5 jam enggak pasti tidurnya 15 menit sampai 20 menit saya biasa tidur waktu di Jepang itu oleh profesor saya biasa dia mungkin kena capek bangun tidur dia pasti akan gercep lagi akan beraktivitas dengan sehat lagi itu jadi itu antara durasi dan kualitas tidur itu menjadi penting nah tip-tipnya tadi olahraga itu akan meningkatkan kualitas tidur kita maka saya katakan dulu ketika saya capek secara pikiran fisik saya tidak capek saya ambil sepatu lari ambil sepatu lari maka komplit jadinya fisik saya capek psikis saya capek pikiran saya capek lupakan sejenak tidur saya nanti bangun beraktivitas lagi seperti itu kira-kira Pak Dode terima kasih iya terima kasih silahkan siapa ini siapa ini oh Bu Yulia ya terima kasih apakah yang sedang puasa bolehkah olahraga dan apakah tidak akan terjadi hipoglikemi Pak sangat boleh Bapak olahraga tentu yang perlu dipikirkan adalah untuk olahraga itu adalah misalnya frekuensi kemudian intensitas dan durasi intensitas artinya apa namanya tinggi atau tidak durasinya berapa lama kemudian apa namanya frekuensinya keteraturan itu menjadi penting nah untuk yang puasa tubuh kita sebenarnya sudah mempunyai apa namanya mempunyai suatu siklus untuk adaptasi Bapak Ibu jadi kalau puasa kan sekitar 12-14 jam ya nah kalau puasa 12-14 jam sebenarnya tubuh kita masih bisa bertahan atau survive 3x24 jam secara biokimia jadi gak masalah kalau puasa 12-14 jam dalam sehari nah kalau Bapak Ibu mengenal betul kira-kira apa namanya fungsi tubuh kita secara fisiologis maupun secara fisik maka kalau saya bisa advice secara umum adalah menjelang buka puasa kita bisa melakukan olahraga artinya dalam proses olahraga tubuh kita masih bisa survive sampai menjelang buka puasa itu menjadi penting artinya oke misalnya sekarang jam 6 kita mau buka puasa jam 6 sore Bapak Ibu untuk menjelang maghrib dan kemudian kita tarik mundur mungkin sekitar jam 4 kita bisa olahraga 30 menit dan setengah 5 masih bisa tubuh kita menjaga keseimbangan dirinya secara biokimia maupun secara fisiologis maka begitu menjelang maghrib tubuh kita dalam keadaan mungkin kondisi paling rendah secara fisiologis sudah bisa diisi dengan makanan kira-kira demikian jadi kalau saya sih puasa menganjurkannya olahraganya menjelang buka puasa bukan sebelum akan mulai puasa itu tubuh kita akan mengalami tantangan yang lebih berat relatif lebih lama seperti itu maka untuk tantangan secara fisiologis maupun tidak begitu berat menjelang buka puasa sebaiknya kita olahraga kalau kita pengen berolahraga demikian ibu yulia saran saya terima kasih selamat pagi untuk bapak i katur profesor ini bertanya pak terkait kondisi di lapangan khususnya bagi penyintas di lokasi pengusian bicara tentang hormon yakin ketika di lokasi pengusian dimana masyarakat sudah terdampak oleh stresor yang sangat tinggi yaitu bencana hormon kortisol akan sangat meningkat betul dan di lokasi pengusian tersebut nutrisi yang diberikan itu kan kebanyakan hanya makanan siap saji ya sehingga udah ya silahkan sehingga pak yang menjadi pertanyaan saya itu pansum atau makanan nutrisi apakah yang bisa menjadi harmoni yang harmonikan antara nutrisi dengan kondisi psikis si penyintas tersebut di lokasi pengusian sekian dan terima kasih pak terima kasih ya bagus sekali bapak pertanyaannya yang pertama adalah para penyintas memang harus dibekali dengan ilmu mitigasi bencana kan artinya kemungkinan-kemungkinan apa yang terjadi pada situasi bencana yaitu salah satunya tadi adalah stres pasti meningkat dan kalau di dalam tubuh kita melihat hormon kortisol itu hormon stres dan juga apa namanya epineprin itu pasti meningkat ya di dalam tubuh orang yang mengalami bencana yang pertama nah bagaimana dengan untuk mengendali atau meminimalkan itu kita bisa lakukan dua hal atau tiga hal paling tidak tadi adalah nutrisinya yang kedua adalah aktivitas fisik yang ketiga tadi adalah pola pikirnya kita kehadiran kita justru paling tidak secara mental maupun spiritual itu sudah memberikan secara harapan kan gitu juga jangan menama stresnya dengan ancaman atau dengan penemanya intimidasi yang aneh-aneh kan seperti itu itu yang pertama yang kedua dari nutrisi saya sangat mengharapkan pengetahuan dari para penyintas itu tentang apa namanya alternatif-alternatif nutrisi yang sehat di sana ya contohnya oke itu adalah makanan instan tapi apa yang bisa dimanfaatkan maka pengetahuan tentang bahan alam menurut saya yang pasti ada Indonesia akan sangat kaya tentang bahan alam ya sayuran-sayuran apa yang bisa untuk memperkaya makanan instan tadi kita tahu misalnya katakanlah mie instan saya jujur kalau saya sendiri makan mie instan itu gak bisa harus ditambah paling tidak 3 per 4 sayur maka saya nengok di sekitar kita sayur-sayur atau serat-serat apa yang bisa kita manfaatkan di sana ada bayam ada kangkung dan lain sebagainya di saya sangat penemani bersyukur hidup di Jawa Barat khususnya Sunda dengan lalapannya ternyata semua daun bisa kita gunakan untuk sayuran kecuali daun pintu dan daun telinga kan Bapak Ibu ya nah itu nah makanya saya ya di sini saya kenal pohon saya kenal daun ternyata semuanya bisa sebagai nah pengetahuan ini perlu dilengkapi para penyintas jadi untuk mengantisipasi makanan instan oke makanan instan itu adalah hal yang paling cepat bisa kita sajikan namun kita perkaya dengan pengetahuan penyintas terkait dengan saya sedang memang tadi sudah mengusulkan ke Pemda Jabar untuk membuat buku Lalapan Nusantara kemarin sebenarnya lolos itu seleksinya namun karena Covid mungkin dananya dialihkan ke tempat lain maka itu menjadi bekal kita di sekitar kita banyak sekali Bapak Ibu saya hampir jarang beli sayuran kenapa? karena di sekitar saya ada apa namanya istilahnya itu ulu kutak dan lain sebagainya yang dari lencah itu kan dan itu tumbuh liar dan kemudian ada bayam dan lain pengetahuan-pengetahuan itu Bapak saya sangat harapkan sehingga dapat memperkaya nutrisi instan yang tadi diberikan kepada yang terdampak bencana demikian juga dengan kemampuan kita misalnya olahraga-olahraga tradisional yang ringan-ringan saja untuk mengalihkan perhatian mereka sejenak dari kondisi bencana demikian juga dengan mengembangkan tepi pemikiran positif ini menjadi penting bahwa ini tidak akan seterusnya situasi akan berubah secara dinamis kalau kita bekerjasama termasuk COVID-19 ini Bapak Diana mudah-mudahan membantu menjawab demikian kira-kira terima kasih kalau tidak sempat di forum ini saya kira bisa disampaikan juga ya Pak Diana silahkan disampaikan kemudian yang lain berangka ada yang masih mau ditanyakan kalau dari waktu sepertinya habis silahkan Pak Aset ini Pak terkait dengan COVID kan ya terkait dengan olahraga nah sejauh seberapa persen apa efek dari pengaruh dari olahraga dan kebetulan kalau nge-gym kan kita saya kan dari usia 30 30 35 bedalah bebannya nah kalau usianya sekarang udah 45-50 tapi bebannya misalnya beban yang 30 tahun lah misalkan masih kuat dia 60 60 lah misalkan nah efeknya ada gak ya di usian 45-50 ini terhadap jantung atau apa dan yang tadi yang pertama COVID-19 itu berapa persen pengaruhnya terhadap kekebalan tubuh kita itu itu aja Pak Pak Aset untuk terima kasih terima kasih Pak Aset jadi terkait dengan usia olahraga keadaan COVID ya ada tiga kata kunci di sini yang pertama kaitan dengan olahraga seperti yang siklus hidup saya sampaikan itu kita harus memang menerima kemampuan kita untuk menerima itu adalah suatu hal yang positif dan sudah yang baik bagi kita kenapa? menerima dalam artian bahwa kita memang semakin menua maka semua aktivitas fisik termasuk olahraga pun harus kita sesuaikan kalau dulu saya biasa main bola sekarang saya lebih memilih main futsal karena lebih jarang larinya kalau bola itu banyak sekali lapangan yang harus saya jelajahi kemudian yang kedua saya suka main bulu tangkis dulu biasa single sekarang udah gak mau lagi kenapa? karena saya menyadari usia jadi saya cenderung main double seperti itu untuk mengurangi beban kenapa? karena kalau sudah di lapangan lupa usia ini yang harus kita jadi proses penerimaan itu menjadi penting jadi kita secara gradual atau bertahap mulai menyesuaikan jadi kita maka mengenal tubuh itu mengenal tidak hanya mengenal kesukaan atau mental kita tapi mengenal juga kekuatan fisik kita sudah mulai berubah sekarang saya gak kuat begadang kalau dulu begadang tiga hari tiga malam tidak tidur itu biasa waktu mahasiswa sekarang kalau saya begadang sehari saja saya harus bayar tujuh hari tujuh malam untuk mengembalikan seperti semula ini yang juga harus kita sadari dan kita terima demikian juga dengan aktivitas fisik jadi berapa frekuensi olahraga yang sebaiknya kemudian intensitasnya nah yang penting itu sebenarnya teratur Bapak Ibu jadi maka tadi dianyurkan kalau bisa dalam seminggu itu empat sampai enam kali hari ini saya sudah lima kali mungkin abis ini saya akan bulut nangkis kebetulan ada kegiatan bulut nangkis barang satu set lumayan untuk memperbaiki modus serius terus dari Senin sampai Jumat bahkan Sabtu ini kira-kira demikian itu yang kegiatan dengan usia dan olahraga ya kaitannya dengan Covid Covid itu adalah virus ada satu paparan penyakit virus itu ada istilahnya self-limiting disease penyakit yang akan dalam perjalanan waktu kalau tubuh kita kuat dia akan bisa dihilangkan atau disehatkan oleh tubuh kita sendiri Bapak Ibu tapi utamanya dibantu oleh sistem kebalan tubuh nah bagi sistem kebalan tubuhnya yang tidak bagus tubuh kita akan lama bahkan mungkin kalau tidak beruntung bisa meninggal karena tubuh kita tidak kuat untuk berperang melawan virus tersebut apalagi ditambah dengan faktor-faktor penyakit yang lain apakah itu diabetes cancer ginjal hipertensi dan yang lain seperti itu nah ini maka yang menjadi serjata utama kita adalah sistem kebalan tubuh kita tadi ada 3 hal penting untuk memelira kebalan tubuh kita yaitu pola pikir kita stres itu akan menurunkan jadi kortico steroid itu menurunkan sudah dikenal di dalam dunia farmasi wszystkie agen yang dapat menekan sistem kebalan tubuh kita jadi stress itu akan menurunkan sistem kebalan tubuh kita maka dengan olahraga itu akan meningkatkan langsung dimensional kebalan tubuh kita akan meningkatkan mood kita akan menurunkan hormon kortisol sehingga ujung-ujungnya akan meningkatkan sistem kebalan tubuh Bapak Ibu. Tapi harus dibantu dengan dua hal tadi, yaitu pola makan. Sehabis olahraga selera makan kita pasti bagus kan? Mari kita pasok dengan makanan yang sehat dan bergisi serta enak. Singa klop. Jadi akan dibuat energi baru oleh dari makanan tersebut yang dibantu dengan sistem persenaan yang sudah dibantu dengan olahraga sehingga menjadi energi yang baik salah satunya untuk membentuk sistem kebalan tubuh apalagi ditambah dengan pola pikir yang positif. Ini akan menyiapkan tubuh kita untuk menerima segala sesuatunya, baik itu secara mental maupun secara fisiologis. Jadi jelas sekali hubungannya Bapak Ibu maka bagaimana secaranya saya untuk mentransfer pemahaman ini kepada Bapak Ibu bahwa olahraga yang teratur, pola makan yang sehat, kemudian pola pikir yang positif itu sangat-sangat baik dan itu adalah resep yang sederhana dan mudah kita lakukan seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Terima kasih. Mudah-mudahan membantu Pak Asep menjawab. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketut. Saya kira waktunya sudah habis ya Pak? Iya. Ini pertanyaan saya kira kalau dibuka terus. Boleh nanti di JAPRI kita nantikan nada bunuhnya. Kita akan terus berhubungan. Silahkan. Iya. Kita tunggu ini pertanyaan-pertanyaannya ternyata berkembang ya. Bagus. Kemudian sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Degan atas kesediaannya di hari Sabtu ini di tengah-tengah kesibukan lainnya juga menyediakan waktu untuk menjadi pemateri di acara kerjasama kita dengan Pemkat Rasik. Sekarang ini saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Pak Dadi. Bapak Ibu. Saya pamit ya. Bangga Pak. Selamat webinar Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Terima kasih Bunya. Sama-sama. Terima kasih. Baik. Lanjut saja acara berikutnya. Langsung. Ini sekaligus ya ini ada dua Ibu-Ibu Ibu Nia dan Ibu Rizka Savitri Dua-duanya tampil sekaligus nanti jadi di paralel kan ya baru ada sharing kita beliau ini yang satu Ibu Nia ini dosen di KK Ilmu Olahragaan Sekolah Farmasi ITB itu juga sama ini latar belakang dengan saya dari olahraga kemudian kemudian yang satu lagi Ibu Rizka ini alumiknya ini dari S1-nya itu di UNPAN kemudian beliau dari Pakultas Psikologi kalau dua-duanya kalau baca dari kurikulum VT sekitar sama ya panjang pengalaman di luar negeri juga itu dari Pak Kertut Bu Nia Bu Rizka itu sama beliau alumni-alumni dari luar negeri kemudian menyelesaikan juga ada SDG di Bu Nia itu ada SDG-nya di UPI ya kemudian Bu Rizka itu di Belanda ya Bu ya ya Pak di Amsterdam Amsterdam ini sesinya sekaligus aja saya perkenalkannya diperalekan ya kami persilahkan kemudian kalau tidak salah mau ada video yang mau di tampilkan mungkin nanti ya terakhir ya Pak Dodi videonya nanti ya oh video nanti belakangan ya iya baik Bangga saya kira kita boleh saja siapa dulu Bu Nia dulu atau Bu Rizka dulu Bangga ya mungkin kita saya dulu mungkin Pak Dodi ya menyambung dengan paparan Pak Kertut baik terima kasih mungkin sesi ini tidak berupa paparan tapi lebih ke seri diskusi saja apa yang pernah kita alami apa yang penanganannya bagaimana tentang sehat mungkin kalau dari segi psikologinya saya dari segi olahraganya dimana banyak penelitian yang olahraga untuk penangani stres dan Pak Dodi sendiri sebenarnya juga praktisi di lapangan yang berhubungan dengan pelatih bagaimana mengenapi atit-atit pada saat stres ya jadi kita disini kolaborasi aja bertiga untuk seri diskusi pada teman-teman baik ya kita mulai dari sehat sendiri dari paket itu sudah dijelaskan bahwa sehat itu memang ada empat komponen untuk mendukung sehat itu nutrisi istirahat olahraga dan penanganan stres mungkin disini saya sudah melakukan penelitian yang berhubungan dengan olahraga kesehatan yaitu yang khusus manfaatnya untuk menangani stres bagaimana juga istirahat yang baik itu saya juga sedang menangkan penelitian dan penanganan stres itu kolaborasi dengan Ibu Rizka baik next jadi dalam olahraga sendiri itu memang definisi sehat itu banyak salah satunya WHO tapi disini kita ambil sehat menurut ilmu faal mungkin disini ada tanda-tanda kesehatan apa itu ilmu faal yaitu yang mempelajari fungsi-fungsi alat tubuh nah menurut ilmu faal sehat sendiri dibagi dua yaitu ada yang dinamakan sehat statis dan sehat dinamis sehat dinamis adalah normalnya fungsi-fungsi alat tubuh kita pada saat kita bekerja dan sebaliknya sehat statis adalah normalnya fungsi-fungsi alat tubuh kita pada saat kita istirahat nah bagi kita yang jarang melakukan olahraga misalkan atau nutrisinya kurang baik jarang melakukan aktivitas olahraga tapi merasa sehat-sehat saja itu sebenarnya bisa dikatakan sehat statis jadi saya gak apa-apa kok tidak olahraga juga saya sehat-sehat saja sebenarnya itu memang sehat tapi masuk dalam kategori sehat statis yaitu fungsi-fungsi alat tubuh kita sehat tapi dalam keadaan istirahat nah yang kita harapkan adalah sehat dinamis dimana fungsi-fungsi alat tubuh kita itu sehat pada saat kita bekerja nah sehat dinamis ini erat sekali hubungannya dengan kebugaran jadi kita sering namanya oh biar bugar biar bugar nah itu apa sih bugar itu bugar sendiri yaitu kemampuan tubuh kita kemampuan fisik kita untuk melakukan aktivitas fisik yang relatif berat dan lama tanpa tanpa melakukan lelah tanpa merasa lelah yang berlebihan itu yang dimaksud dengan bugar maka semakin tinggi derajat sehatnya maka semakin bugar jadi orang yang sehat dinamis belum tentu bugar kalau kita pakai tes kebugaran karena oh sehat dinamisnya saya sehat dinamisnya hanya sampai jalan saja tapi kalau udah jogging saya lerlah saya sehat sehatnya dataran rendah saja tetapi begitu saya ke dataran tinggi misalkan memperlukan bantuan di dataran tinggi yang di pegunungan saya merasa lelah yang berlebihan maka itu sehat dinamisnya rendah dan kebugarannya juga rendah tetapi kalau orang yang bugar itu pasti sehat dinamisnya tinggi artinya kalau orang bugar itu dia melakukan aktivitas fisik yang relatif lama dengan berat dan juga ada tes khusus untuk kebugaran itu kita sering kalau di kita untuk mahasiswa juga sering kalau tes kebugaran dengan Cooper dengan Balkke dengan Harvard itu juga untuk mengukur tes kebugaran kita apabila kita bugar maka sehat dinamisnya juga pasti tinggi selanjutnya nah itu tadi kita sehat sudah kita bahas lanjut mungkin next udah next ya tadi makanan next aja mungkin makanan tadi udah dibahas sama Pak Ketut ini mungkin saya tertarik dengan waktu istirahat saya sudah melakukan penelitian kepada mahasiswa dimana antara kualitas dan kuantitas tidur jadi kalau yang tidurnya tadi dikatakan juga oleh Pak Ketut bahwa minimal 6 jam sampai 7 jam itu termasuk kuantitas tidur atau durasi tidur yang bagus hanya kita lihat dari kualitas tidurnya nah disini saya melakukan perbandingan yang tidur dengan minimal 6 jam dengan yang minimal 7 jam ternyata kualitas tidurnya lebih bagus yang minimal 6 jam itu aja jadi antara kualitas tidur dan kuantitas tidur yang lebih penting itu kualitas tidur ciri-ciri kualitas tidur kita bagus tadi udah dijelaskan oleh Pak Ketut salah satunya bahwa kita betul-betul lelap tidak ada pergerakan tubuh kita termasuk mata kita juga istirahat dan pada saat kita bangun kita merasa bugar itu ada perasaan yang memang udah segar sekali tetapi kalau kualitas tidur kita tidak bagus itu biasanya pusing atau lemas muat mungkin itu tanda-tanda yang terlihat jelas bahwa kualitas tidur kita tidak baik disini juga ada bahwa kualitas tidur itu berhubungan erat sekali dengan kemampuan jantung kita jadi kalau misalkan kualitas tidurnya bagus maka akan memperbaiki kualitas jantung kita mungkin next setelah dari penelitian tersebut kami menyarankan bahwa orang dewasa disarankan untuk tidur selama 6 sampai 7 jam dalam sehari nah ini juga sangat sangat tadi sudah dijelaskan sangat berpengaruh terhadap kemampuan jantung kita yaitu POTOMEX kita dalam menyerap oksigen jadi disarankan tidur itu tidak terlalu tidak lebih dari 7 jam 8 jam atau 9 jam apalagi untuk orang dewasa lalu disini juga ada perbandingan luah tidur selama 6 jam dengan kualitas tidur yang tidak baik itu akan mengganggu terhadap kemampuan jantung lanjut nah saya sebenarnya bidang saya itu lebih cenderung ke olahraganya olahraga apa yang bisa menangani stres atau yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita jadi definisi disini olahraga atau gerak fisik yang melibatkan minimal 40% otot-otot dan tubuh kita itu bergerak secara serentak jadi kalau misalkan olahraganya hanya saya kan yang penting gerak dominan di daerah tangan geraknya itu intinya kurang menghasilkan manfaat untuk daya tangan kita jadi syaratnya yang pertama minimal 40% dari tubuh-tubuh kita otot-otot besar tubuh kita itu bergerak secara serentak dan kontinu oke lanjut mungkin nah bisa mungkin lebih lebih jelas lagi di sini waktunya olahraga kesehatan atau olahraga yang bisa memberikan dampak pada kesehatan itu dilihat dari waktunya minimal waktunya itu 20 menit jadi kalau kurang dari 20 menit itu tidak memberikan dampak yang bagus karena belum terjadinya metabolisme tubuh kita jadi diharapkan kita melakukan minimal 20 menit supaya kita bisa melakukan 20 menit tanpa berhenti jadi artinya 20 menit itu kita kontinu tanpa berhenti paling kalau merasa lelah turunkan intensitasnya sedikit lanjutkan lagi jadi tidak istirahat total nah karena 20 menit maka bebannya itu sub maksimal jadi bebannya tidak maksimal artinya kalau beban maksimal kita misalkan lari sprint kalau dalam lari maka sub maksimal kita jogging nah ada mungkin banyak diantara kita karena tidak biasa berolahraga bu saya itu maksimalnya jogging itu sudah kemampuan maksimal saya maka sub maksimalnya jalan cepat kita lakukan jalan cepat atau senam-senam yang ringan nanti akan diberikan contoh senamnya itu minimal 20 menit tanpa berhenti jadi bisa ibu jalan cepat 20 menit aerobic dance atau berenang atau apapun juga yang melibatkan minimal 40% dari tubuh kita itu berkerak secara serentak selama 20 menit tanpa berhenti nah sudah lakukan itu kita juga ingin tahu apakah olahraga yang kita lakukan itu ada manfaatnya atau tidak maka kita dengan menghitung denyut nadi misalkan ini rumusnya 220 yaitu denyut maksimal kita dikurangi usia kita kali 60 sampai 85% denyut nadi per menit ulangi lagi gambarannya setelah kita melakukan 20 menit olahraga tanpa berhenti dengan melibatkan minimal 40% ototubuh kita bergerak nah pada saat di setelah 20 menit kita langsung cek nadi dengan memegang perbelangan tangan kita ada cek nadinya mungkin disitu ada gambarnya enggak ya dengan cukup dengan memegang nadi kita selama 6 detik hitung selama 6 detik nanti hasilnya kalikan 10 kita contoh disini usianya yang 40 tahun ada misalkan ibu nani usianya 40 tahun berarti 220 dikurangi usia kita kali 60% itu minimal kita berarti hasilnya itu 108 jelas ya mungkin nanti dalam sesi tanya jawab akan lebih dijelaskan lagi nah untuk usia yang 40 tahun setelah melakukan olahraga minimal 20 menit langsung cek nadi dan hasilnya apabila berada di 108 denyut per menit maka olahraga yang kita lakukan itu pasti ada manfaat wah saya itu enggak di 108 bu saya ada di 150 itu masih dalam kategori yang pasti itu ada manfaat simulasi seperti itu mungkin ya lanjut nanti kita bahas daerah olahraga kesehatan ini dalam sesi tanya jawab lanjut nah ini kebetulan ada cara menghitung nadi jadi tadi saya udah jelaskan setelah 20 menit melakukan olahraga langsung cek nadi kita caranya dengan memegang pergelangan tangan kalau sulit ketemu di pergelangan tangan bisa di daerah leher dipegang nah tekan selama 6 detik dan hitung setelah 6 detik hasilnya kali 10 apabila hasilnya itu bagi yang usia 40 tahun itu berada di 108 sampai 150 maka olahraga yang kita lakukan pasti ada manfaatnya ya lanjut nah ini mungkin nanti lanjut dengan barija jadi olahraga yang tadi saya jelaskan itu sudah saya lakukan penelitian dan ternyata bisa menurunkan hormon kortisol bagi penderita stres karena stres itu biasanya secara faal itu ditandai dengan tingginya hormon kortisol semakin tinggi tingkat hormon kortisol maka semakin tinggi tingkat stres kita nah saya lakukan penelitian itu bagi mahasiswa yang memiliki kortisolnya tinggi saya terapi dengan olahraga kesehatan yang tadi minimal 20 menit gerakannya melibatkan 40% otot-otot besar dalam tubuh menyenangkan gitu itu dilakukan selama 2 bulan dan hasilnya ternyata dapat menurunkan hormon kortisol artinya dapat menurunkan hormon stres ya mungkin silahkan kami persilahkan Mbak Rizka untuk menjelaskan tentang apa itu stres gejala stres tanda-tandanya stres dan penyebab stres silahkan Mbak Rizka terima kasih mohon izin sebentar saya mau share ini ya Bapak Ibu terima kasih oke Bapak Ibu selamat pagi untuk stres sendiri tadi sebelum kita mencapai kemanajemen stres seperti melakukan olahraga mungkin ada baiknya untuk kita melihat bagaimana stres itu terjadi jadi sebelum kita mencari cara untuk mengatasi stres kita harus tahu dulu sumber stresnya itu dari mana supaya penanganannya juga akan optimal sumber stres sendiri bisa terjadi bisa berasal dari internal maupun eksternal internal itu seperti kondisi fisik kondisi fisik seperti apa kondisi fisik misalnya ternyata seorang individu itu mengalami sakit yang berkepanjangan yang tidak selesai mungkin mengalami alergi yang berkepanjangan alergi dingin atau alergi debu berkepanjangan sampai akhirnya mengganggu aktivitas fisiknya dan akhirnya mengalami stres cemasan lalu depresi seperti itu dan ada juga ekspektasi biasanya ekspektasi-ekspektasi dari individu itu sendiri misalnya ekspektasi perkuliahan tadi buninya juga sudah mengatakan bahwa subjeknya adalah anak kuliah mungkin mahasiswa-mahasiswa ekspektasinya sudah belajar dengan keras sudah melaksanakan tugas dengan baik menurut dia ekspektasinya akan mendapatkan nilai yang bagus tapi ternyata mungkin hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasinya hal itu juga dapat menimbulkan stres ketiga ada juga pikiran negatif bila mana individu tersebut merasa segala sesuatu hal yang dia lakukan itu tidak bertambah positif pada dirinya atau merasa semua orang yang ada di sekelilingnya tidak menganggap dirinya sebagai orang yang mampu hal-hal seperti itu juga bisa menimbulkan stres nah ada juga faktor eksternal seperti major life events major life events ini seperti apa pertama pindah rumah bisa juga menyebabkan stres kedua seperti di masa pandemi ini banyak sekali orang kehilangan pekerjaannya ini juga dapat menjadi sumber stres ketiga perceraian kehilangan kehilangan orang terdekat kehilangan orang terdekat hal-hal ini sangat rentan terjadi apalagi sekarang di masa pandemi seperti ini kehilangan pekerjaan kehilangan orang yang disayang perceraian juga tinggi angkanya hal ini dapat menimbulkan stres individu kedua keadaan lingkungannya ini juga terkait dengan pikiran negatif jika keadaan lingkungannya tidak mendukung tidak mempercayai individu tersebut itu juga dapat dapat menjadi sumber stres atau misalnya lingkungannya terlalu menuntut individu tersebut itu juga dapat menjadi sumber stres pandemi seperti ini juga menjadi sumber stres dan terakhir adalah bencana alam hal ini pasti akan menjadi sumber stres ini stres bencana alam nanti akan bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Wibunia nah ini juga tadi sudah dijelaskan oleh Wibunia stres stres tersebut sendiri adalah keadaan dimana ketika seseorang merasa tertekan semakin tinggi tekanan yang ada yang ada di dirinya misalnya tekanannya berasal dari internal atau eksternal semakin tinggi tekanan tersebut semakin tinggi pula stres yang akan terjadi responnya seperti apa nanti akan saya jelaskan setelah ini nah ketika stres ada hormon yang meningkat yaitu hormon kortisol adrenalin dan energinya juga bisa meningkat bisa menurun ada orang yang ketika stres malah ingin meluapkan energinya marah-marah atau ingin melakukan assault atau menyakiti orang lain ada juga yang energinya malah menurun malah menurun jadi ketika stres dia tidak ingin melakukan apa-apa inginnya tidur tidak ingin keluar rumah itu juga ada sehingga memang harus dilakukan aktivitas yang seimbang ini salah satu manajemen stres atau coping stres jadi melakukan aktivitas yang seimbang seperti olahraga adalah salah satu hal yang bisa dilakukan untuk menangani stres stres yang rendah kalau kita stresnya moderate jadi sebenarnya stres itu tidak selalu negatif Bapak Ibu stres itu juga dibagi ada stres positif atau new stress dan stres negatif atau distress kalau di atlet sendiri stres itu dibutuhkan jadi ketika atlet itu stres maksudnya adalah atlet itu juga akan new stress itu digunakan untuk menyiapkan atlet bahwa sebenarnya ada tekanan ada tantangan yang harus dia lakukan ketika akan bertanding jadi atletnya tidak terlalu santai tidak terlalu lost tidak terlalu relax jadi siaga juga stres itu juga digunakan ada stres yang baik dan itu sangat dibutuhkan oleh atlet nah yang ini meningkat secara perlahan sehingga tidak perlu dikeluarkan secara ekonomi ini indikasi stress tapi ini juga interchangeable dengan sumber stres yang tadi juga di sumber stres juga ada fisik fisik itu bisa menjadi sumber stres juga bisa menjadi indikasi stres misalnya mungkin Bapak Ibu ini ada stres yang memang mild atau tidak terlalu tentara ya jadi fisiknya tangannya ternyata mudah berkeringat badannya gatal baru buka laptop langsung merasa matanya lelah baru duduk sebentar merasa badannya sakit sekali atau baru berjalan dari dapur biasanya biasanya kalau buru matang gaya hari ini cuma menyapu dari dapur per ruangan lainnya sudah merasa kok badan saya sangat lelah itu mungkin banyak juga yang tidak menyadari fisik maaf jadi indikasi indikasi fisik yang memang stressnya rendah jadi banyak juga yang tidak sedikit kedua emosi jadi ada yang lebih sensitif lebih gampang tersulut emosinya lebih gampang menangi kurang bisa melindri peringkalku orang lain menurut dia semuanya salah yang orang lain lakukan untuk dia nah ada juga kognisi kognisi ini mungkin kurang konsentrasi selalu khawatir banyak melamun ketika menyetir kurang waspada mau belok kanan malah belok kiri terus ketika berbicara sepertinya berbicara panjang tapi banyak yang yang keliru tidak sesuai sama yang mau dibicarakan dan sebagainya nah ini diperlaku tadi ini juga sudah menyampaikan bahwa tidur dan Profet juga sudah menyapatkan bahwa tidur itu sangat berpengaruh ya dengan stres nah stres juga itu nanti akan berpengaruh ke gangguan pola tidur selain gangguan pola tidur bisa jadi tidak bisa tidur sama sekali atau tidurnya malah jadi 10 sampai 11 jam itu juga ada gangguan pola makan ada beberapa orang yang ketika stres mengalami gangguan pola makan pertama gangguan fisik terlebih dahulu seperti emah mual lalu pada akhirnya tidak mau makan atau ada juga yang ada namanya stress stress eating jadi ada ketika stres ketika stres malah makannya lebih banyak kalau saya ini sebenarnya lebih ke situ jadi ketika saya menghadapi diet lain saya merasa saya harus makan dulu makan enak makan banyak baru saya bisa mengerjakan pada akhirnya itu terus-terus melakukan jadi itu juga stress eating terus juga bisa berpengaluh terhadap ketika kita berjalan gerak jalan yang tadinya dinamis dinamis tapi ternyata jadi lebih lambat lebih kaku kakinya yang tadinya naik malah kakinya diseret ketika berjalan dan menggigit jari kuku itu juga ada yang ketika stres kukunya sampai habis digigit nah ini dampaknya ibu mau ini atau selain itu dampaknya bagaimana kesehatan kita bisa juga menjadi menimbulkan ketegangan pada otot reaksi fisiologisnya bisa jadi sakit kepala berlebihan sakit punggung lehernya lebih kaku dan hal ini dampaknya ini akan berlangsung lama bisa juga akan langsung menjadi bisa ketika dampak stres ini ke kondisi fisik lalu berlangsung lama akan juga berpengaruh pada akhirnya penyakit juga bisa jadi gudana naik kolesterol juga bisa jadi pupil mata melebar percernaan makanan terganggu seperti saya tadi kalau stres langsung merasa asam lambungnya naik lalu gerd lalu tidak mau makan terus ini yang paling penting apalagi di masa pandemi ini ketika kita stres daya tahan tubuhnya akan menurun jadi selalu saya bilang sama orang tua saya apalagi jangan terlalu banyak baca hal-hal negatif mengenai pandemi seperti ini kita cari berita-berita yang sumbernya valid dan itu juga membuat kita jadi lebih hopeful daripada stressful karena ketika stres pasti daya tahan tubuh kita akan menurun makanya orang bilang kalau misalnya sakit ya sudah cari hal yang menyenangkan menjadi lebih bahagia supaya tidak turun daya tahan tubuhnya dan mengalih ke lahan dan ini juga penting berisiko terhadap penyakit jantung dan lambung olahraga kesehatan mampu untuk menurutkan tingkat stres seperti tadi olahraga seperti apa sih yang dapat menurunkan tingkat stres olahraga yang terperasa manfaatnya seperti yang ibu Nia bilang olahraga di paling tidak 40% atau tubuh kita digunakan dari situ akan terasa manfaatnya karena dari situ badan kita akan berubah hormon kita kortisolnya menurun lalu adrenalinnya kadang adrenalinnya juga ada yang meninggi terus nanti ada dia endorfin juga menaik kalau perempuan juga ada hormon oksitosin juga naik itu akan sangat membantu selain itu juga ketika melakukan olahraga pasti pembuluh darah maksudnya proses proses dari sirkulasi darah kita juga lancar kan nah setelah baru olahraga juga proses sirkulasi darah lancar sirkulasi darah dari tubuh ke otak juga lancar lebih bisa ketika makanya saya selalu bilang kalau olahraga itu pagi-pagi sebelum kerja itu pasti ketika akan bekerja akan di depan laptop dalam waktu lama tidak cepat lelah karena nanti di otaknya itu juga sudah segar sudah banyak terbumpa darahnya juga itu juga baik ketika melakukan olahraga pagi-hari sebelum lakukan ini contoh 4 jenis olahraga kesehatan ini olahraga yang menurut saya mudah murah dan dapat dilakukan tidak butuh tidak butuh apa ya tidak butuh effort banyak lari misalnya lari kalau misalnya memang sekarang kan tidak bisa lari di Sabuga atau tidak bisa lari di Sabarua kalau di Bandung bisa lari di sekeliling kompak aja 20 menit paling tibia ketika sudah keringetan hiking mungkin ke tempat-tempat yang tidak terlalu ramai itu juga harus di hari sebawahi tidak ke tempat terlalu ramai dance kalau ini sekarang saya lihat di trennya ibu-ibu sosial saya di Youtube semua buka zumba buka cardio dance selama 20 menit dengan lagu-lagu yang mereka bisa pilih sendiri jadi selain sehat mereka juga refreshing rasa senang terus berenang ini tapi juga harus hati-hati karena cari tempatnya juga harus yang sepi gitu bisa ini 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 mungkin mau ya mungkin ini kita masih di itu udah langga ibu terima kasih mungkin kalau dari saya akan menekankan kembali tadi ibu Rizka sendiri menjelaskan bahwa olahraga itu bisa menurunkan kortisol hormon kortisol bisa menurunkan tingkat stres yang kita tanyakan olahraga seperti apa sih olahraganya tadi udah dijelaskan sendiri sama ibu Rizka ada jogging renang hiking dance itu banyak sekali hanya apapun bentuk olahraga kita itu harus kita lakukan sesuai dengan hobi kita kita ingin melakukan apa itu dasar dari manfaat olahraga itu harus senang artinya harus memang tidak ada paksaan tidak tekanan ya saya ingin lakukan ini itu muncul dari diri kita maka itu pintu awal terbuka untuk memunculkan hormon endorfin jadi pilihlah olahraga sesuai dengan kesenangan kita hobi kita apapun itu hanya patokannya kita berprisik pada olahraga kesehatan yaitu pertama jangan lupa tiap aktivitas fisik tiap olahraga itu pemanasan pemanasan cukuplah sampai 5 menit apalagi kalau olahraganya di pagi hari itu kayaknya wajib pemanasan itu karena tubuh kita otot-otot kita udah dari relax sekali nah melakukan olahraga maka pemanasan menjadi wajib sekali di pagi hari biasanya kalau pagi hari pemanasannya agak lama juga sih 5 sampai 10 menit tapi kalau di siang hari sore hari ya cukup 5 menit setelah pemanasan lalu kita lakukan olahraga sesuai dengan hobi kita sesuai dengan kemampuan kita sesuai dengan yang kita senangi nah waktunya 20 menit nah bu kalau saya kan atau ibu poli poli juga silahkan tapi poli kayaknya kurang efektif karena apa poli itu kan permainannya tim kita belum belum tentu bisa bisa apa bisa ngambil bola itu seenak hati berarti ada saat diamnya berarti poli kurang efektif nah atau bulu tangkis bulu tangkis boleh itu bulu tangkis mendekati karena kan ada si rally itu ya kalau kita yang udah mahir udah seimbang dengan lawan intinya seimbang dengan lawan tok 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 itu bisa terjadi tapi kalau kitanya terlalu mahir begitu ada bola langsung smash kita berhenti mereka dia ngasih bola kita smash lagi kita banyak berhentinya itu juga kurang efektif atau sebaliknya malah kitanya yang kurang mahir maka kita banyak diamnya banyak pukulan dari lawan maka bulu tangkis kalau sistemnya tidak seimbang dengan lawan itu juga kurang efektif maka tadi ada solusi dari ibu Rizka itu lebih baik olahraga yang sifatnya pribadi jadi yang mengatur itu kita jogging renang pribadi hiking atau naik gunung pribadi juga itu apalagi yang bersifat pribadi ah dance aja biar di rumah biar di kamar kita lihat video Jumba itu juga musim pandemi ini sangat cocok tapi kalau saya saya biasa melakukannya sih Jumba ya karena memang di luar itu agak agak Rizka nah patokannya kita lakukan 20 menit 20 menit itu tanpa berhenti artinya continue continue aja ya istilahnya kalau kita jalan cepat bisalah jalan cepat 20 menit ya kalau agak capek dikit saya udah sesek nih mesti penjalan cepat turunkan aja jadi jalan santai tapi jangan duduk langsung dari selama udah 5 menit nih udah 5 menit terasa sesak langsung duduk tarik nafas dulu tarik nafas dulu nanti maju lagi jalan cepat lagi capek lagi duduk lagi nah itu kurang efektif jadi 20 menit ini continue ini jalan cepat terasa sesak terasa lelah jalan santai nanti udah agak tenang lanjutkan lagi sampai 20 menit itu yang dimaksud 20 menit continue setelah 20 menit selesai langsung cek nadi kita jangan udah 20 menit selesai kita olahraga ngobrol dulu minum dulu apa dulu baru cek nadi itu juga tidak efektif karena kita tidak akan mengetahui hasil dari olahraga kita kemampuan jantung kita maka setelah selesai 20 menit minimal ya kalau ibu-ibu bapak-bapak lakukannya sampai 30 menit oke kalau kuat lebih dari 20 menit nah artinya setelah minimal 20 menit langsung cek nadi kita cek nadi kita selama 6 detik tadi udah ada gambar caranya dipergelangan tangan kepegang nadi nya kalau tidak dipergelangan tangan bisa di tinggal 5 menit lagi oke ya jadi cek nadi kita nah hasilnya nah itu pakai rumpus ini jadi 220 dikurangi usia oke 220 dikurangi usia bapak usia kita itu berapa diberapa kalau 40 tahun berarti 220 dikurangi 40 kalau ibu bapak 50 tahun 220 dikurangi 50 itu mungkin ya jelasnya jadi nanti hasil akhirnya apakah masuk kategori olah kesehatan atau tidak nah kalau nanti kita masuk di rumpus ini maka olahraga yang kita lakukan pasti ada manfaat itu mungkin Pak Dodi terima kasih mohon maaf saya tadi agak menjelaskannya agak detail sekali karena ini tidak bisa praktek ya tidak bisa simulasi ya terima kasih Pak Dodi untuk paparan dari kami ya sama-sama Bunia Bu Rizky ini sesi yang terakhir sebelum pemutaran video itu apa mau tanya jawab dulu mungkin tanya jawab dulu ya sebentar Pak Dodi ya emang gak kami persilahkan dari paparan tadi dari Bu Nia dan Bu Rizky yang sederhana saja ya jadi kita aktivitas itu memang dengan kondisi sekarang bukan berarti kita melarikan diri melarikan diri dari kenyataan tetapi kita kita melarikan diri dalam kita beraktifitas kalau tidak bisa bermain itu bermain ini yang penting olahraganya yang menyenangkan dan tidak membahayakan saya kira itu mungkin yang bisa kita lakukan saat sekarang ya dengan kondisi seperti yang yang terjadi sekarang dengan berbagai macam keterbatasan lingkungan dan lain sebagainya sehingga banyak hal yang memakinkan kita untuk beraktifitas banyak dibatasi apa yang harus kita bisa lakukan yaitu yang kita lakukan adalah beraktifitas untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan juga lingkungan ya kalau kata Bunia tadi Bu Rizka poli susah mau berenang milih kolam susah ya akhirnya orang yang penting beraktifitas fisik deh silahkan barangkali masih ada yang mau disampaikan setelah tadi dengan Pak Ketut ini ada tanya Pak Assalamualaikum Ibu Ibu Yulia untuk yang obesitas bagiannya olahraganya apa terus maksimal eh minima berapa kali seminggu olahraganya terus berapa menit ya terima kasih ya maksimal Bu Nia langsung aja baik terima kasih Bu Yulia Bu Yulia kayaknya sama deh mirip-mirip dengan keluarga saya jadi yang obesitas jangan khawatir tetap lakukan hanya jangan ada gerakan loncat karena apa karena itu akan membuat cedera lutut kita jadi untuk yang obesitas pertama hindari aja gerakan-gerakan yang vertikal yang ada loncat-loncat sebaiknya Ibu kalau misalkan dalam jumba ya dalam dance itu jangan loncat gerakannya melangkah-langkah aja kalau lagi jogging juga yang obesitas itu disarankan apalagi usianya di atas 45 tahun itu cukup jalan cepat aja jadi hindari gerakan-gerakan yang loncat nah dari segi waktu tetap waktu itu kita usahakan minimal 20 menit caranya saya tuh gak tembus 20 menit 5 menit aja sudah lelah gak apa-apa jangan takut jadi jalan pertama misalkan udah ngerasa lelah oke istirahati lo sebentar kalau masih mampu jangan sedikit tapi karena saya pemula belum bisa sampai 20 menit gak apa-apa cukup di hari itu sampai semampunya aja tetap lakukan cek nadi pasti kemungkinan kalau Ibu lelah seperti itu nadinya juga akan tinggi nadi kita mungkin akan di atas 120 nah itu gak apa-apa untuk latihan pertama saya hanya mampu 6 menit 7 menit 10 menit oke gak apa-apa karena saya yakin apabila kita rajin itu akan meningkat secara alami lalu supaya ada manfaatnya disarankan minimal seminggu 3 kali untuk olahraga kesehatan itu 3 kali caranya misalnya kita tidak bisa Senin Selasa Rabu kita olahraga lalu Kamis Jumat satu minggu kita istirahat itu tidak bisa tetap harus selang-seling kalau kita Senin misalkan olahraga Selasanya istirahat Rabunya olahraga dengan cara selang-seling itu boleh ibu lakukan minimal 3 kali tapi kalau jalan cepat seusia kita tiap hari tidak apa-apa karena kita intensitas olahraganya juga akan rendah maksimal hanya lakukan minimal 3 kali dengan frekuensinya selang-seling per hari itu kenapa dilakukan selang-seling karena otot kita itu kemampuannya itu hanya bertahan sampai 2x24 jam jadi kalau kita latihan nih kemampuan ototnya naik dia akan bertahan di 48 jam sebelum dia turun kembali maka kita latihan lagi itu mungkin prinsip kenapa kita harus serang-seling yang kedua juga ada saat bagi pemula karena tidak biasa ada saat recovery ada saat istirahatnya itu mungkin jadi seminggu minimal 3 kali intensitasnya rendah jadi jangan takut renang bagus sekali untuk kita yang termasuk obesitas pokoknya hindari gerakan-gerakan yang loncat mungkin terima kasih Pak Dodi apa yang ingin menambah Pak Dodi lagi nih pelatih ini Pak Dodi itu pelatih selang praktisi sekali baik Bu Nia terima kasih ini pertanyaan dari Bu Yulia tadi ya jadi memang hindari gerakan-gerakan yang high explosive loncat-loncat itu memang hindari kita kita juga menghindari kondisi lutut kita yang memang mau tidak mau berdasarkan usia itu akan ada penurunan dari kemampuan terus hati-hati kemudian saya kira yang apa yang lainnya yang tetap jadi kunci pegangan adalah keteraturan jadi keteraturan rutinitas kita dalam melakukan aktivitas olahraganya jadi apa yang saya sampaikan tadi kata Bunya kita kalau Senin dari Senin sampai ketemu lagi hari seminggu ini ke Senin lagi bukan berarti Senin sasa Rabu Kamis olahraga hari lain libur tidak seperti itu atau orang ada yang terbalik Senin selasa terus sampai Rabu libur mungkin berolahraganya di hari Jumat dan Sabtu saja dua hari dibikin totalnya jadi jamnya durasinya lebih panjang itu juga tidak bagus di continue yang bagus lanjut mungkin ada pertanyaan setelah dari Bulia atau mau ditambahkan lagi Baik mungkin Ibu Rizka ingin menambahkan Ibu dari saya Pak Dodi kalau misalkan tidak ada tanya jawab mungkin kita kita tayangkan saja salah satunya itu self-massage yaitu massage secara pribadi yang untuk merelaksasikan mengistirahatkan tubuh-tubuh kita otot-otot kita dan lagi kami informasikan juga bahwa ini untuk simulasi atau untuk praktiknya olahraga kesehatan sudah kita buat contohnya yang di olahraga ITW mungkin terima kasih Pak Dodi silahkan ini sudah disiapkan sudah Pak nanti mungkin Pak Agung yang akan mengisi silahkan Pak Agung untuk videonya dan penyempelan masa saya tahu yang berkenan memang selamat kenyamanan memberikan manfaat terapetik yang tak tertandingi namun ada saat-saat ketika Anda membutuhkan bantuan pijatan untuk menghilangkan rasa sakit atau kekakuan ketika tidak ada praktisi pijat yang tersedia pelipis dan rahang pelipis dan rahang adalah umumnya fokus untuk tekanan step ini sangat efektif dalam meringkankan sakit kepala pertama yaitu tekanan tempatkan telapak tangan Anda di tengah-tengah dahi dan tarik ke dalam dan keluar pelipis gunakan telapak tangan Anda untuk memberikan tekanan di pelipis kedua pijat menggunakan ujung jari gunakan ujung jari Anda untuk memijat kedua pelipis dengan gerakan melingkar dan lakukan hal yang sama dengan ibu jari Anda selanjutnya pemijatan di daerah sekitar rahang letakkan jari-jari Anda di atas bagian rahang di bawah tulang pipi turun ke bawah gunakan tekanan yang sedang gerakan ke bawah menggunakan ujung jari sampai rahang buat gerakan memutar dengan ibu jari Anda untuk memberi tekanan di bawah tulang pipi belakang leher dan bahu otot di leher dan bahu sangat mudah untuk cepat lelah dan menimbulkan rasa sakit karena jarang berolahraga termasuk duduk menggendong atau mengangkat sesuatu dan bahkan setelah melakukan olahraga tarik-tarik bahu silangkan lengan Anda di tubuh Anda kaitkan tangan Anda ke bahu dan tarik otot ke depan ulangi di sisi lainnya menekan leher silangkan lengan Anda di tubuh Anda dan letakkan jari Anda di dekat sisi tulang belakang gunakan jari Anda untuk menarik daging ke arah depan leher ulangi di sisi lainnya peregangan leher letakkan lengan Anda di atas kepala dan tangan di atas telinga duduk di sisi lain untuk menstabilkan tubuh Anda tarik kepala ke samping tanpa menekuk tubuh Anda tangan dan lengan bawah teknik ini untuk merendahkan kelelahan dan kekakuan otot kapanpun Anda merasa perlu tekanan ibu jari lengan bagian dalam dengan telapak tangan menghadap ke atas berikan tekanan melingkar dengan ibu jari Anda lakukan ke arah bawah tepat di bawah siku ke arah pergelangan tangan tekanan ibu jari lengan bagian luar dengan telapak tangan menghadap ke bawah berikan tekanan melingkar dengan ibu jari ke bagian atas lengan dari siku kepergelangan tangan tekanan di telapak tangan gunakan ujung siku Anda untuk menekan bagian tengah telapak tangan lainnya tarikan jari tarik masing-masing jari dari kedua tangan dengan kuat tapi tidak terlalu kuat peregangan pergelangan tangan gunakan pergelangan tangan menekan tangan anda untuk mendorong jari lainnya ke belakang untuk meregangkan buku jari dan pergelangan tangan tahan selama tiga hitungan betis dan kaki menekan menekan betis silangkan satu kaki di atas kaki lainnya dengan pergelangan kaki bertumpu pada paha mulai menekan dengan tangan anda dari pergelangan selamat menekan terima kasih Bu Nia Agung Mas Agung sayang kurang lama Pak Dodi tadi ini tadi memang massage itu sebenarnya itu dilakukan untuk relaksasi saja jadi pada saat kita merasa pening capek penat nah itu contoh-contohnya untuk apa olahraga yang bisa dilakukan secara mandiri tapi kalau yang untuk olahraga kesehatan mungkin akan kita tampilkan juga itu ada di link di youtube itu bisa bapak ibu cari olahraga ITB nah di olahraga ITB itu ada banyak pilihan salah satu pilihannya itu ada yang ada gambar saya kebetulan lagi menghitung nadi nah itu di klik itu itu adalah olahraga kesehatan yang sudah kami buat yang bisa dilakukan oleh ibu bapak di rumah salah satunya sebentar mungkin akan saya perlihatkan ini sedikit aja mungkin sebentar sebelum kita akhiri acara ini nanti di di youtube itu nah ini alamatnya ini mungkin nanti di youtube bapak ibu bisa cari olahraga ITB disini banyak sekali tetapi yang kita cari yang ada gambar saya mungkin ada gak disini ya mas bagus yang ada saya ya mungkin bapak ibu cukup mungkin kalau dari paparan dari saya hanya saya informasikan bahwa untuk contoh dari olahraga kesehatan itu bisa dibuka di youtube dengan mencari olahraga ITB itu akan ada olahraga kesehatan terima kasih kami apa paparan dari kami untuk selanjutnya kami silahkan kepada Pak Dodi sebagai moderator baik Bu Nia Bu Rizky terima kasih untuk paparannya untuk sesi atau pembakteri yang kedua ini kemudian waktu dari penyelenggaran ini memang kita sudah habis ya jadi saya serahkan kembali ke Ibu Sri Indah dari Penetia sekali lagi saya secara pribadi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Samsul yang masih hadir di sini dari Kaka Ilmo Kolahragaan ITB Pak Kurnia kemudian teman-teman dari BPBD Kabupaten Tasik Malaya yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu kemudian teman-teman dari Farmasi dan teman-teman dari Kaka Olahraga yang lainnya kami silahkan kami silahkan waktunya kepada Ibu Sri Indah karena ini ada himbawan juga daftar hadir untuk segera diisi ada yang belum mengisi mungkin ya Ibu Sri Indah kami persilahkan waktunya dan secara resmi kalau yang dari moderator sudah selesai ya tinggal urusannya administrasinya dengan Ibu Sri Indah terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Dodi selaku moderator Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara ya terima kasih banyak kepada para narasumber moderator serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir luar biasa untuk webinar kali ini diikuti oleh banyak daerah gitu ada yang dari Kabupaten Mas Malaya Bogor Pandenglang Banten kayak gitu di Kota Bandung pun ada gitu sebelum itu ini ada yang mau bertanya atau bagaimana ya Pak Dayan ini angkat tangan tidak kita lanjutkan lagi semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk kita semua sebagai penutup acara webinar kali ini ada beberapa informasi yang terkait acara ini tadi saya sudah mengirimkan link daftar hadir yang wajib diisi untuk Bapak Ibu hari ini karena itu berkaitan dengan sertifikat dan daftar dan ada sedikit pulsa yang ingin kita kirimkan kayak gitu dan saya untuk sekarang mau minta izin untuk memubarkan whatsapp grup Bapak Ibu jika ada pertanyaan bisa langsung chat saya pribadi saja untuk sertifikatnya akan saya kirim langsung ke email masing-masing seperti itu dan tadi mau ingatkan lagi pesan dari Bunia jika ingin melakukan olahraga secara have fun ada di youtube olahraga ITB disitu ada senam kesehatan ada self-massage yang tadi dan ada penanganan cedera jadi Ibu Bapak juga bisa mengikuti beberapa webinar yang telah kita lakukan di Kakailmu Keluargaan ini dan mungkin ada yang tertantrik untuk masuk ke Magister Sports Science ITB bisa ditanya-tanya lagi ke kami terima kasih banyak untuk Bapak Ibu sekalian saya melakili panitian bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan akhir kata terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya terima kasih Pak Kurnia ya sama-sama Bu makasih saya belum mengabzen Bu yang belum isi dulu saya belum mengabzen Pak saya belum mengabzen Pak sekarang pasal Pak Kurnia Amdi Amdi Culamega Culamega Pak Am Pak Am ya ya Am Culamega Pak Am Culamega Pak Dodi iya 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 belum Am Culamega Am Am Culamega Bapak Bapak yang belum absen siapa Pak Pak Am Culamega Pak Culamega 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 iya saya kamu nomor HP yang aktif yang mau diisi pulsanya Pak yang ini nomor Pak Am Culamega yang ini Pak Ibu nomor yang aktifnya yang ini yang waktu itu dikirim waktu itu daftar hadir ya Pak iya betul Pak Am dengan Pak Culamega saya juga yang ini yang aktifnya Bu saya juga yang ini yang aktifnya Bu yang aktifnya nomor ini ya Pak ya Pak Pak Am itu nama yang Pak Am yang nomor ini Bu Pak Tuh Bagus Aamu Haram Betul ya Tuh Bagus Aamu Haram iya 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 tanya aja ke Bunia Bu temannya iya iya harusnya banyak ya ke Bunia siap Bapak makasih Pak aktif tarian juga udah gak ada lagi bu nomor di Payun ya kalau di Payun ya tapi kan seti sebentar saya makan di baik Pak terima kasih banyak iya ijin live ya makasih banyak ya Pak sama-sama Pak enggak mungkin ya Pak ya cuma yang terima kasih yang paling penting yang paling penting bentukan dokumennya dulu kukur organisasi terus orang-orang yang akan digunakan misalkan sebagian pedagang pelatih nilai santri saya izin tutup ya kecuali